Tidak baik. Tidak peduli apa auranya. Su Fang segera mengeluarkan jimat abadinya dan mengaktifkannya. Dia melompat keluar dari batu dan berlari menuju kedalaman hutan. Kemampuan kesempurnaannya terus muncul. Aura di belakangnya terlalu menakutkan. Dia tidak tahu keberadaan mengerikan macam apa itu. Di mana semua orang. Ketika Su Fang tiba di hutan tempat Wang Yuhai, Cheng Yuan Feng, dan yang lainnya bercocok tanam, tidak ada seorang pun di sana. Namun, penghalang itu masih menghilang. Itu berarti Wang Yuhai dan yang lainnya telah pergi sebelum dia. Kelompok bajingan ini, aku harus mengikuti mereka. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi lawan mereka sendirian. Dia mengaktifkan jimat abadi dan melepaskan kemampuan kesempurnaannya. Selain itu, kekuatan Dewa Dunia menyerapki alam, memungkinkan kemampuan kesempurnaannya dengan cepat menangkap aura Sisa Villa Jian Wu di udara sekitarnya. Dia menemukannya. Dia dengan cepat melompat menuju kedalaman sisi kanan. Setelah melewati hutan, dia melihat lembah tak berdasar yang dipenuhi kelembapan. Mereka pasti bersembunyi di dalam. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan melompat turun. Sua-sua. Dia terus menerobos kelembapan dan bergesekan dengan beberapa tanaman. Dalam sekejap mata, aura familiar datang dari kabut. Kamu masih mengikuti kami. Sosok ilusi dari beberapa Dewa menghilangkan kabut. Ternyata itu adalah Wang Yuhai yang ganas dengan pedang abadi di tangannya. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka semut seperti Sufang bisa menyusul di sini. Abaikan dia. Sosok ilusi Wang Yuhai tiba-tiba menghilang. Ternyata orang ini menggunakan kemampuan ilahi abadi tertinggi. Ini harus menjadi proyeksi klon. Itu sangat hidup. Namun, mereka tidak berada di depan Sufang. Saat Sufang menyusul, hanya kabut yang tersisa. Namun, ketika dia mencoba merasakan orang-orang itu lagi, Dewa lain dengan aura serupa datang dari samping. Itu adalah murid Gunung Yunhuo. Ketika dia muncul, sebelum Sufang sempat bereaksi, orang ini sebenarnya menggunakan segel untuk mengikat tangan dan kaki Sufang. Bawa dia kemari. Tawa dingin Wang Yuhai datang dari kabut di depan. Kakak senior, ini, mendengar kata-kata Wang Yuhai dan melihat segel di tubuhnya, Sufang memandang ahli di sampingnya dengan bingung. Jangan salahkan aku. Seperti elang yang menyambar anak ayam, makhluk abadi mengangkat Sufang di udara. Dengan beberapa langkah, dia sampai di depan penghalang. Wang Yuhai, Cheng Yuan Feng, dan beberapa ahli lainnya sedang menatap Sufang dari sisi lain penghalang. Wang Yuhai dengan acu tak acu berkata, seharusnya para ahli dao iblis mengejar kita. Kita membutuhkan petunjuk untuk menarik perhatian mereka dan membawa mereka menjauh dari ngarai ini. Yang utama adalah kamu, iblis sejati yang tak terkekang. Cheng Yuan Feng menyeringai lebar. Kenapa aku? Sufang bingung dan memandang mereka dengan ngeri. Kultifasimu adalah yang paling lemah, dan kamu juga murid dalam nama. Jika kami tidak menggunakanmu untuk membawa mereka pergi, siapa lagi yang lebih cocok daripada kamu? Wang Yuhai bahkan lebih dingin lagi. Jangan berpikir bahwa kamu akan memiliki kehidupan yang baik hanya karena kamu ingin menyenangkan Hua Wen. Pada akhirnya, di mata Hua Wen, kamu bahkan lebih buruk daripada seekor anjing. Tidak ada kerugian baginya jika kamu mati. Bahkan jika kamu menjadi murid dalam nama, kamu hanya akan menjadi eksistensi yang menjalankan tugas untuk kami. Pakar lain mengangkat tangannya. Jangan bicara omong kosong dengannya. Kita tidak punya banyak waktu. Para ahli dao iblis itu sangat kuat. Kemampuan pelacakan mereka luar biasa. Mereka mungkin memiliki makanan yang mengerikan itu. Wang Yuhai menganggup pada makhluk abadi yang membelenggu dan menyegel Sufang. Saudara muda sang, bawa dia kemari. Hancurkan roh primordialnya dan sempurnakan dia menjadi boneka. Suruh dia meninggalkan ngarai dan melarikan diri ke kedalaman zona bahaya untuk menarik perhatian para ahli dao iblis itu. He he, kakak-kakak, sembunyilah di penghalang. Ikutlah denganku. Yang abadi dengan dingin menatap Sufang. Tiba-tiba, dia mengendalikan Sufang lagi dan terbang menjauh dari penghalang di ketinggian rendah. Di udara, dia mulai memadatkan segel abadi. Jangan salahkan aku. Ini adalah takdir. Murid sepertimu hanyalah umpan meriam. Yang abadi mencibir pada Sufang seperti iblis. Tangannya segera mulai membentuk segel. Aku tidak tahu siapa umpan meriamnya. Pada saat ini, kendali absolut makhluk abadi semakin melemah. Sufang melihat makhluk abadi itu membentuk segel dan hampir mengabaikannya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan garis vertikal muncul di pelipisnya. Raja Peng Senior. Tampaknya pada saat hidup dan mati, roh primordialnya akan dibunuh oleh Yang Abadi. Dia adalah orang yang lemah. Kali ini, dia memang diabaikan. Dengan gemuruh guntur, Sufang tiba-tiba menembakkan cahaya pedang dari belakang kepalanya. Cahaya pedang itu terlalu cepat. Selain itu, makhluk abadi berjarak kurang dari tiga kaki dari Sufang. Pada awalnya, Yang Abadi tidak mengetahui tujuan perjuangan Sufang. Paling-paling, itu hanyalah perjuangan yang sekarat. Namun, ketika cahaya pedang tiba-tiba menembus pertahanan dan kulitnya, makhluk abadi menunjukkan keputus asaan dan ketidakpercayaan. Of! Cahaya pedang itu secepat kilat. Di dalam penghalang, punggung makhluk abadi tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang tanpa disadari oleh makhluk abadi. Sebuah lubang berdarah seukuran kepala muncul. Hati apa? Itu mungkin hancur total oleh energi pedang. Bagaimana ini mungkin? Di penghalang jauh, para ahli abadi tiba-tiba menyadari gerakan dan kabut berdarah. Baru kemudian mereka berbalik untuk melihat. Apa yang dia lihat adalah temannya terjatuh, sekarat di bawah pedang abadi yang luar biasa. Dan iblis sejati tak terkekang yang seperti semut tiba-tiba menginjak pedang abadi. Dia berbalik dan menatap mereka dengan tajam. Lalu, dia langsung menghilang ke dalam kabut. Sebelum mereka sempat mengejarnya, dia menghilang tanpa jejak. Iblis sejati yang tak terkekang, kamu membunuh sesama murid. Vila tidak akan membiarkanmu pergi. Cheng Yuan Feng dengan marah mengeluarkan suara roh primordialnya. Wang Yu Hai tiba-tiba menghentikan mereka. Kita punya penghalang di sini. Selama kita mengaktifkan penghalang untuk menyembunyikan aura kita, kita punya peluang besar untuk menghindari iblis. Saudara senior Wang, Iblis sejati tak terkekang ini sebenarnya memiliki pedang terbang yang luar biasa. Itu bahkan lebih baik daripada artefak Dao yang kita miliki. Itu benar. Terlebih lagi, orang ini membunuh sesama muridnya. Dia adalah pengkhianat Vila Jian Wu kita. Kita tidak bisa mengejarnya. Siapa yang tahu bahwa begitu banyak iblis akan muncul di zona bahaya ibu kota jiwa. Jika kita bertarung dengan iblis lagi, kita mungkin akan musnah. Anak ini tidak mungkin bertahan di zona bahaya. Kita harus menghindari iblis-iblis ini. Kita harus menangkapnya. Semua makhluk abadi tidak mau menerima ini. Faktanya, mereka semua ingin mendapatkan pedang jiwa penguasa surga yang digunakan Su Fang. Vila Jian Wu adalah faksi budidaya pedang. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat perbedaan pada pedang jiwa penguasa surga? Ini bagus. Dia mengkhianati dan membunuh murid Vila Jian Wu di depan banyak orang. Dia bahkan terpaksa meninggalkan Vila Jian Wu. Orang-orang ini mungkin juga melihat bahwa pedang jiwa penguasa surga sangat luar biasa. Nasib Vila Jian Wu tidak dapat diprediksi. Saya masih ingin mengandalkan faksi ini untuk sementara. Saya akan pergi setelah mereka berurusan dengan anak bintang tujuh. Di dalam kabut, Su Fang tiba-tiba melompat turun dari pedang terbang. Dia tidak lolos dari ngarai. Dia tidak bisa keluar sekarang. Aura itu menyapu. Terlalu berbahaya untuk keluar sendirian. Melihat sejumlah besar akar pohon dan tanaman merambat yang menjulur dari tebing seperti setan pohon, Su Fang tiba-tiba mendapat inspirasi. Lengan kirinya berubah menjadi sejumlah besar tanaman merambat dan menyatu dengan tebing. Seluruh tubuhnya juga berubah menjadi bagian dari akar pohon. Dia menggunakan kemampuan ilahi elemen kayu untuk menyembunyikan auranya secara ekstrim. Berdengung. Berdengung. Aura yang mengejutkan tiba-tiba menyelimuti puncak ngarai. Dia menggunakan kemampuannya yang sempurna. Dia mendengar lebih dari selusin sosok yang terbuat dari aura iblis yang secepat kilat menyambar ke dalam atau melintasi ngarai. Orang-orang ini jelas lebih cepat dari Wang Yuhai dan yang lainnya. Mereka tidak berada pada level yang sama. Memang benar, selalu ada orang yang lebih kuat di antara manusia. Beberapa sosok yang terbuat dari aura setan tiba di berbagai bagian ngarai. Su Fang dapat mendengar beberapa petani dengan panik berlari menyelamatkan diri di kedalaman ngarai. Dia tidak tahu dari mana para ahli iblis ini berasal. Ngarai dan langit di atas ngarai. Setelah menunggu beberapa saat, segala macam getaran datang dari udara, tanah, dan bebatuan. Seolah-olah ngarai itu akan runtuh dan menguburnya. Ada ledakan kemauan yang kuat di mana-mana. Esens souls penuh sesak. Jika dia mengungkapkan sedikit auranya sekarang, dia akan ditemukan oleh para ahli itu. Tunggu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dengan sedikit kegelisahan, Su Fang mengertakkan gigi dan menggunakan kemampuan elemen kayunya untuk menjadi bagian dari alam. Dengan cara ini, akan sulit bagi para ahli untuk menemukan kekuatan ilahi dari alam. Setelah serangkaian gempa dahsyat yang berlangsung kurang dari satu jam, ngarai kembali sunyi. Hanya saja ada beberapa pergerakan di luar ngarai. Kemudian, semua kelembapan dan kabut mulai tersapu oleh aura destruktif, menampakkan reruntuhan yang dipenuhi kidarah. Tanpa menggunakan kemampuannya yang sempurna, Su Fang sudah melihat lebih dari selusin kultifator dikendalikan oleh tiga kultifator berjubah merah yang melepaskan aura iblis. Kau tetaplah di sini, ikutlah bersamaku untuk menangkap para penggarap jalan benar yang memiliki tingkat pengolahan yang baik. Jubah salah satu penggarap iblis tiba-tiba terbuka. Sebelum Su Fang sempat berseru, sepasang sayap hitam seperti kelelawar tumbuh dari jubahnya. Dengan gerakan tiba-tiba, dia melarikan diri ke langit. Dia lebih cepat daripada kultifator manapun yang pernah dilihat Su Fang di dunia besar. Iblis macam apa itu? Dia sangat terkejut. Tidak hanya berwujud iblis, aura iblis yang dilepaskan orang ini juga memiliki aura dunia bawah yang kuat, serta aura iblis kuat yang dikembangkan dari buku iblis melampaui surga. Setan sejati. Setan surgawi. Mungkinkah ada iblis surgawi? Bentuk iblis itu menakutkan, seperti iblis, dan aura iblis di tubuhnya bahkan lebih dingin daripada saat dia terbentuk. Itu adalah semacam rasa dingin yang suram yang membuat bulu kuduk berdiri. Su Fang gemetar saat dia melihat ke langit. Lau, pernahkah kamu melihat kultifator iblis macam apa itu? Saya memiliki suara Lau yang samar dan tak berdaya datang dari batu giyok darah di tubuhnya. Iblis yang kamu katakan kamu kenal, atau buku iblis surgawi yang kamu kembangkan, hanyalah metode budidaya yang diturunkan oleh ras iblis. Kebanyakan kultifator iblis, seperti iblis sejati dan iblis surgawi, sebenarnya hanyalah kultifator iblis, dan tujuan utamanya adalah yang mereka kejar adalah iblis sejati, yaitu ras iblis. Ras iblis. Tampaknya buku iblis surgawi yang saya kembangkan hanya menyebutkan beberapa kata tentang mereka. Tetapi apakah mereka benar-benar ada? Saya pikir para pembudidaya iblis dao hanyalah pembudidaya yang mengejar kejahatan karena metode budidaya mereka berbeda. Saya tidak tahu asal-usul ras iblis, tapi mereka dulunya adalah kekuatan utama yang membentuk dunia ini, menjelma ke dalam kegelapan. Kemudian, mereka bertarung dengan jalan lurus manusia berulang kali, menyebabkan ras iblis terus-menerus bermigrasi dari wilayah manusia. Mereka mendirikan dunia iblis di luar angkasa di luar dunia besar. Biasanya, dunia iblis seharusnya tidak muncul begitu saja di dunia manusia. Apakah dunia iblis akan menyerang dunia manusia kita lagi? Luo berkata pada dirinya sendiri. Dunia iblis. Jaraknya terlalu jauh, dan dia belum pernah berhubungan dengan kekuatan semacam ini. Sufang tiba-tiba mengerahkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa pada iblis yang tersisa, serta selusin kultifator saleh yang ditekan. Dia melihat seorang kenalan, Wang Yuhai. Orang ini dan yang lainnya semuanya diracuni dan berada di ambang kematian. Iblis itu mungkin tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Sama seperti para penggarap iblis di bawah jurang, dia pada akhirnya akan digunakan untuk mengembangkan seni iblis. Saya tidak bisa kembali ke Villa Jianwu, tetapi saya harus selalu memantau pergerakan bintang tujuh. Jika saya meninggalkan Villa Jianwu seperti ini dan Huo Wen benar-benar membunuh bintang tujuh, saya tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Wang Yuhai. Pikiran Su Fang masuk ke dalam batu giyok darah dan bertanya kepada Lau dengan mendesak, Lau, apakah menurutmu aku bisa membunuh iblis itu jika aku menggunakan roda segi empat taring hantu untuk menyerangnya secara diam-diam? 892 Hukum sangat terkejut. Tentu saja, kamu dapat menggunakan roda empat sisi taring hantu untuk membunuhnya dari jarak dekat. Tetapi dengan kultifasimu saat ini, kamu tidak dapat menggunakan harta Dharma ini sejauh itu. Alasan dari ungkapan ini adalah karena Lau merasa Su Fang harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Mengapa dia mengambil risiko? Karena sulit untuk membunuhnya. Aku hanya akan melukainya dengan parah. Tanpa menjelaskan terlalu banyak kepada Lau, Su Fang melepaskan Wuling Goblin dan membiarkannya membungkus Raja Bulu Hijau untuk mendekati iblis itu dari tanah. Adapun dia. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang dan menyerap kekuatan lusinan Dewa Iblis di tingkat kedua. Setelah menggabungkannya, dia mengirimnya ke roda empat sisi taring hantu. Pada saat ini, dia mulai mengaktifkan fragment dunia. Bersama dengan Wuling Goblin dan Green Feather King, ketiga ahli itu secara bertahap mendekati iblis itu dari tanah. Setelah dua jam penuh, ketiga ahli tersebut menggunakan kemampuan alami mereka untuk mencapai bagian belakang ahli iblis. Su Fang berkata dengan roh primordialnya, Wuling Goblin. Ledakan. Di reruntuhan ngarai. Di belakang ahli iblis, cahaya dao tiba-tiba keluar dari tanah, terutama cahaya harta dharma, dan menyerang ahli tersebut dari belakang. Telapak tangan setan barbar yang hebat. Setan itu terlalu kuat. Artefak dao masih berjarak tiga kaki darinya, tapi dia bereaksi tepat waktu. Saat dia berbalik, dia menyapu alisnya yang dingin dan melambaikan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Dia meraih kekuatan telapak tangan yang penuh dengan pola iblis yang saling terkait dan meledakkannya pada cahaya artefak dao. Dengan baik, cahaya artefak dao dikirim terbang oleh kekuatan telapak tangan pola iblis. Trik remeh. Para ahli dunia iblisku bukan tandingan artefak dao biasa. Mimpi buruk merah besar mendengus dengan nada menghina. Rasanya dingin sampai ke tulang. Desir. Tapi dia tidak pernah menyangka. Setelah artefak dao suan guang diledakkan, pedang terbang tiba-tiba datang dari bayangan di belakangnya. Pedang jiwa penguasa surga. Sialan, telapak tangan iblis barbar yang hebat. Iblis ini menamparkan dengan telapak tangan kirinya, dan pedang jiwa raja surga menghantam telapak tangannya dengan keras, menembus lubang berdarah. Kemudian, dia menamparkan dengan telapak tangan kanannya dan mengenai badan pedangnya. Dia benar-benar meledakan pedang jiwa penguasa surga dan menghancurkan sejumlah besar kekuatan pedang. Iblis pun terpaksa mundur. Namun, saat pedang jiwa penguasa surga berhasil dihalau, item dao lain muncul dalam bentuk serangan berputar. Dengan suara deras, ia menembus udara. Mata iblis itu terbuka lebar dan dipenuhi rasa takut. Dia menyatukan kedua tangannya dan menyegel semuanya. Perlindungan Dewa Barbar. Raksasa kuno berlumuran darah tiba-tiba menyelimuti kepala iblis. Ledakan. Roda segi empat gui yang menabrak raksasa itu, dan dengan ledakan besar, raksasa dan iblis itu terlempar terbang. Kami diselamatkan. Setelah tiga serangan diam-diam berturut-turut terhadap iblis, di sisi lain, para penggarap yang telah disiksa oleh racun iblis semuanya mulai berjuang ketika mereka melihat iblis dikirim terbang menjauh. Pedang jiwa raja surga. Dua ahli melompat dari tanah. Itu adalah huling goblin King Green Feather yang telah berubah menjadi bentuk manusianya. Dia menyematkan batu abadi ke dalam pedang jiwa raja surga, yang langsung menembakkan pelangi pedang yang mempesona ke arah iblis. Dentang-dentang. Dia tidak menyangka iblis juga akan memanggil artefaknya. Meskipun kualitasnya tidak sebaik artefak pedang jiwa raja langit, ia mampu memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya dan tidak memberi kesempatan pada pedang jiwa raja langit untuk melarikan diri. Kalian semua milikku. Pintu pagoda tiba-tiba menggulingkan selusin makhluk abadi dengan kecepatan kilat dan menyedot mereka ke dalam pagoda seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Saudara laki-laki. Bai Ling muncul di samping Sufang lagi, tapi kali ini, dia berada dalam tubuh aslinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Raja bulu hijau dan wuling goblin tiba-tiba berubah menjadi dua bayangan dan menghilang dari telapak tangan Sufang. Suara mendesing. Bai Ling menggendong Sufang di punggungnya dan terbang keluar dari ngarai di bawah perlindungan artefak dao iblis. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Patung iblis besar di sekitar iblis itu tiba-tiba menghilang. Dia memuntahkan darah dan terhuyung, hampir jatuh. Dia mengejar ngarai dengan kurang dari setengah kecepatan sebelumnya. Setelah beberapa napas, iblis itu sampai ke puncak ngarai dan melihat ke segala arah. Dia sebenarnya tidak bisa melihat apapun. Huff! Aku tidak akan melepaskanmu. Makanan? Sebarkan aura orang-orang ini. Setelah mencari beberapa saat, iblis itu mengeluarkan segel iblis. Makanan jahat perlahan merangkak keluar dan menelan udara ngarai. Ia kemudian mengeluarkan gelembung darah dan menghilang ke alam. Terlebih lagi, makanan itu benar-benar menelan iblis itu dalam satu tegukan. Ketika iblis itu ditelan, dia tidak merasakan sakit atau ketakutan apapun. Diperkirakan memakan monster ini dapat mencapai semacam teknik iblis budi daya ganda. Sebenarnya jaraknya tidak jauh. Di hutan yang tidak mencolok, Sufang, yang hampir tidak terlihat, menggunakan kekuatan dewa elemen kayunya untuk bergabung dengan pohon besar dan bersembunyi di kanopi. Jika Bailing benar-benar ingin menggendongnya dan melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa lepas dari kejaran iblis itu. Ini hanyalah fasad yang dia buat untuk membingungkan iblis itu, mengira dia telah melarikan diri ke kedalaman tanah terlarang. Ketika dia merasa tidak ada yang memperhatikan hutan ini, Sufang menggunakan segel disintegrasi iblis dan memisahkan sebagian dari roh primordialnya untuk memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang tingkat ketiga. Begitu dia tiba, dia melihat lebih dari selusin dewa dikendalikan oleh racun iblis dan sangat kesakitan sehingga mereka berharap mereka mati. Wang Yuhai ada di antara mereka. Mereka memandang Sufang dengan putus asa. Wang Yuhai berseru tidak percaya dan menatap kosong ke arah Sufang yang muncul di depannya. Sufang tidak melihat ke arah dewa lainnya dan langsung melayang di atas Wang Yuhai. Wang Yuhai, kita bertemu lagi. Kamu tidak menyangka, kan? Dalam waktu kurang dari 30 tahun, kamu jatuh ke tanganku dalam sekejap mata. Kamu bahkan ingin membunuhku sebelumnya. Wang Yuhai panik. Matanya dipenuhi keputus asaan. Kamu, kamu, kamu tidak mungkin baru saja naik dari alam bawah. Dia tidak percaya bahwa seorang Ascender memiliki kekuatan seperti itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang kamu berada di tanganku, jika kamu ingin membunuh atau menahanmu, kamu harus melihat wajahku. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, kamu tidak perlu khawatir. Akan disiksa oleh racun iblis ini seumur hidupmu, bukan? Kamu, sebaiknya kamu membunuhku. Mengingat kita berdua berasal dari alam bawah, alam hutan. Sekarang kamu akhirnya ingat bahwa kita berdua berasal dari alam kecil. Tidak masalah mengapa kamu tidak berpikir seperti ini sebelumnya. Bagiku, Vila Jianu tidak penting. Bagimu, kamu hanyalah seekor semut. Aku bahkan tidak mau repot-repot membunuhmu, tapi yang ingin kukatakan padamu adalah aku bisa membantumu menyingkirkan racun iblis itu dan pulih. Bisakah saya? Dewa lain yang tertahan oleh racun iblis tiba-tiba berlutut kesakitan dan merangkak menuju Sufang. Tentu saja bisa, tapi syaratnya adalah kalian semua bersedia menjadi buddhaku mulai sekarang. Jika kalian tidak bisa melakukan itu, jangan harap aku akan menyelamatkan kalian. Aku bukan orang baik. Ya, kami semua bersedia. Wang Yuhai, bagaimana denganmu? Ah, aku juga rela hidup. Aku harap kamu bermurah hati dan memberiku jalan keluar, mengingat kita berdua berasal dari alam kecil. Sederhana saja. Berlututlah dengan benar. Aku akan menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menahan roh primordialmu terlebih dahulu, sehingga kamu tidak akan menggigitku ketika kamu menyingkirkan racun iblis itu. Harta sihir alam fana milikku tidak dapat menerima pukulan. Darimu. Ya. Semua orang buru-buru menunggu dengan patuh. Setelah membentuk segel tangan, Sufang membentuk segel Suangguang dan mengirimkannya ke dalam pikiran Wang Yuhai dan dewa lainnya. Sekarang, dia tidak hanya memiliki lebih dari selusin dewa abadi, tetapi dia juga memiliki lebih dari selusin dewa abadi. Selain itu, tidak satu pun dari mereka adalah dewa virtual. Untuk menghilangkan racun iblis di tubuhmu, aku harus membiarkan iblis sejati hantu darahku menyerap racun iblis dari tubuhmu. Jangan khawatir, hanya saja prosesnya akan sangat menyakitkan. Selamat menikmati. Baiklah, ketika aku kembali dari kesengsaraanku, racun iblis di tubuhmu akan hampir hilang. Setelah meninggalkan lempeng darah iblis sejati, kesadarannya menghilang dari pagoda enam jalan Suanhuang. Tubuh utamanya perlahan muncul dari monster tri. Setelah menunggu beberapa hari, dia tidak melihat pergerakan apapun. Baru setelah itu dia memanggil monster angin ungu dan berlari kencang di tanah. Setengah bulan kemudian, Sufang akhirnya meninggalkan kebuntuan ibu kota jiwa dan menemukan punggung gunung di pegunungan Desolate. Dia memanggil Suhuang, sembilan bagian naga bumi, yang mulia iblis penusuk langit, dan goblin besar lainnya untuk melindunginya. Tentu saja, yang terkuat tetaplah Green Feather King, Undying Turtle, dan Bailing. Mereka berkultivasi di sini sambil melindungi Sufang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kesengsaraan besar muncul di langit. Kesengsaraan kedua bahkan lebih mengerikan, terutama kesengsaraan ilusi. Kali ini, saya harus menstabilkan hati dao saya dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan kekuatan kesengsaraan mengendalikan kesadaran saya. Yang terbaik adalah bersiap. Secara khusus, dia menghabiskan kemampuan ilahi yang besar untuk memadatkan klon. Itu bukanlah klon biasa, tapi klon roh primordial yang dibentuk dengan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Klon ini dikendalikan oleh Green Feather King. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan kekuatan merobek bencana. Setelah Sufang membentuk segel, bencana pertama langsung runtuh dan bergemuruh di area yang luas. Kamu-kamu-kamu. Melihat dari bawah, langit dipenuhi dengan kekuatan bencana yang hancur. Ada pecahan, segala jenis nyala api yang menakutkan, kilatan petir, dan nyala api. Pedang awan api tanpa bentuk. Dia mengacungkan dua jarinya ke udara. Ki sejati yang sangat besar di tubuhnya menyatu dengan kekuatan ilahi dunia. Tiba-tiba, lampu pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam bencana besar dan mulai meledak di sekitar bencana tersebut. Kali ini, Sufang terlibat dalam berbagai bencana yang menghancurkan dan berbeda-beda. Terakhir kali saya memasuki kesengsaraan ilusi, entah bagaimana saya jatuh ke dalam lingkungan ini. Mungkinkah ini bisnis? Sambil menunggu, kekuatan malapetaka menyebabkan pertahanannya runtuh lapis demi lapis. Itu terlalu berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur menjadi tumpukan daging cincang bersamaan dengan runtuhnya pertahanannya. Dia mendengar suara guntur dan segala macam ledakan yang dapat menghancurkan pikirannya. Dia merasakan suara itu perlahan memasuki tubuhnya dan mengendalikan ki sejati dan roh primordialnya. Itulah sebabnya dia tanpa sadar jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi. Karena alasan ini, dia mulai menggunakan wind and cloud herring. Namun karena alasan ini, pertahanannya sedikit lemah. Bagaimanapun juga, malapetaka dan pedang awan api tak berbentuk bertabrakan dan meledak, menyebabkan Sufang terjatuh ke tengah pusaran kekuatan bencana. Setelah sekian lama, bencana kedua membentuk kilat merah mengerikan yang memenuhi langit. Area yang mendesis, bersama dengan kekuatan pusaran, terkonsentrasi pada Sufang. Itu terlalu menakutkan. Dengan seluruh kekuatannya, itu berubah menjadi cetakan telapak tangan besar dan meraih area luas dari petir yang terbakar. Ia menyambar petir ke dalam sejumlah besar adonan goreng dan akhirnya kembali ke area yang luas. Itu dengan gila-gilaan jatuh di sekitar Sufang, membombardir pertahanannya dan Silver Moon Immortal Armor di tubuhnya, bergetar lagi dan lagi. Kesengsaraan petir berwarna darah menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah kesengsaraan petir dibentuk oleh darah. Rasanya seperti akan berubah menjadi iblis dan menelan Sufang ke tengah, memaksa Sufang mengaktifkan kipedangnya untuk menghancurkan area yang luas. Beberapa kesengsaraan petir berwarna darah berubah menjadi keadaan humanoid. Saat Sufang menggunakan lebih banyak kemampuan ilahi, kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan. Dan ketika serangan dilepaskan, kesengsaraan petir berwarna darah ini berubah menjadi sejumlah besar lawan sebelumnya, seperti Master Heiyun, Katak Abadi, Pangeran Ketiga, dan bahkan Pangeran Sui. Itu pasti kesengsaraan ilusi. Saya sekarang berada di dunia yang hebat. Semuanya ilusi. Semuanya palsu. Sufang mengabaikan segalanya dan melepaskan kemampuan ilahi pedangnya Ki, menghancurkan sosok kesengsaraan petir berwarna darah menjadi berkeping-keping. Tapi dia tidak menyangka bencana kedua akan begitu dahsyat. Setelah menghancurkan banyak sosok kesengsaraan petir berwarna darah, semakin banyak sosok kesengsaraan petir yang terpisah, terus-menerus mengelilingi dan menelannya. Ketika dia jatuh ke dalam pengepungan, beberapa pedang Ki tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia. Mereka berubah menjadi Big Goblin seperti Kaisar Vermilion dan Naga Bumi Sembilan Segmen. Lan Hai Cheng dan Xiao Mayer juga ada di antara mereka. Mereka tersenyum saat membantu Sufang menghadapi pasukan figur kesengsaraan petir. 893. Ketika Sufang melihat begitu banyak ahli muncul di sekitarnya untuk membantunya menghadapi kesengsaraan surgawi, niat membunuh tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengeksekusi Flaming Cloud Swat Ki dan menggabungkannya dengan seni dao tanpa batas. Pedang Ki yang mengamuk dan terbakar meletus di sekelilingnya. Kura-kura abadi, Tuan Bulu Hijau, Kaisar Zhu, Su Zhenhua dan para ahli lainnya muncul dalam jumlah besar di sekelilingnya, mengikutinya untuk membunuh pasukan kesengsaraan guntur. Ki sejati dan roh esensi terus meledak dari tubuh Sufang, dan roh esensinya terbakar. Dengan begitu banyak orang yang membantunya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan pasukan kesengsaraan guntur dan membunuh sebanyak mungkin orang yang datang. Dan dia harus menjadi yang terdepan. Dia melepaskan semua energi di asal inti emas dan meridian yang, dan dibukaan ilahi, dia juga mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi, dan bayi yang miliknya dalam keadaan terbakar. Dengan kombinasi kekuatan Dharma, Ki sejati, dan roh esensi, ditambah dengan tubuhnya yang luar biasa, kekuatan Sufang telah mencapai puncak yang gila saat ini. Pasukan kesengsaraan guntur terus hancur, dan Sufang memimpin para ahli di langit untuk membunuh lebih banyak lagi tokoh kesengsaraan guntur yang terbakar. Sepertinya Sufang Zheng memimpin banyak ahli untuk membunuh musuh yang kuat dan menyebabkan mereka membuang helm dan baju besi mereka, menghancurkan segalanya. Nyatanya, di luar kesengsaraan surgawi, apa yang dilihat Lord Greenfeather berbeda dari apa yang dialami Sufang? Di matanya, kedua bencana surgawi itu benar-benar menakutkan. Mereka terus menyerang dan menekan Sufang di pusaran kesengsaraan surgawi, menghancurkan pertahanan Sufang dan memadatkan aura sekitarnya tepat pada waktunya. Tapi Sufang, yang mengenakan Silver Moon Immortal Armor, seperti orang gila dengan ekspresi yang kaya. Dia dalam keadaan energi terbakar, membentuk banyak segel dan terus-menerus menyerang. Dia sepertinya melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Ada yang salah. Ketika Lord Greenfeather melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukan gayanya menggunakan roh esensi, kisejati, dan kekuatan Dharma tanpa kendali. Meskipun kedua bencana surgawi itu kuat, dia memiliki armor dan kekuatan abadi, jadi tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Mengapa dia melepaskan semuanya? Kekuatannya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang bukan ancaman besar baginya. Dia tidak bisa mengerti. Sejak masa kesengsaraan, Raja Bulu Hijau dan para ahli lainnya bertanggung jawab atas pergerakan di sekitarnya, terutama dia. Di bawah instruksi Su Fang, dia bertanggung jawab atas kembaran roh primordial yang ditinggalkan sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan sihirku akan habis dan roh primordialku akan sangat terkuras. Mungkin bayi yang ku akan pingsan dan kisejatiku juga akan hilang. Dia pasti jatuh ke dalam ilusi. Ini terlalu berbeda dari anak biasanya. Sudah waktunya mengirimkan klon Yuan Spirit ini. Greenfeather Monarch, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba melompat dan menginjak Heaven Monarch Soul Sword. Harta ajaib ini tidak sederhana, dan sangat berguna. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan surgawi dalam jumlah besar, dan dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Pedang jiwa Raja Surga membawa Raja Peng dan mendekati Su Fang. Saat dia hendak membentuk segel dan melepaskan aura iblisnya, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Kesengsaraan Guntur menyala bencana surgawi melanda ke arahnya. Kehendak Kesengsaraan Surgawi Hari kiamat mungkin bukan ancaman besar bagi makhluk abadi, tetapi Raja Bulu Hijau menghujat kehendak Kesengsaraan Surgawi. Kekuatan Malapetaka sekarang pasti bisa membunuhnya. Alisnya menyatu seperti sepasang pedang tajam yang berharga. Pedang jiwa Raja Surga tiba-tiba melompat keluar. Ketika Flaming Thunder kesengsaraan berada 30 kaki di depannya, Heaven Monarch Soul Sword tiba-tiba menyerang dan membunuhnya. Kesengsaraan Flaming Thunder segera menghilang. Pergi. Greenfeather Monarch menginjak Heaven Monarch Soul Sword lagi dan melihat bencana lainnya. Seolah-olah dia akan menjadi sasaran kesengsaraan. Dia mendekati bagian belakang aura Sufang, melepaskan cahaya roh primordial, dan menepuk bagian belakang kepalanya. Membelanjakan. Lebih dari selusin Flaming Thunder kesengsaraan meledak. Greenfeather Monarch mengayunkan pedang abadinya kembali dan mengaktifkan Heaven Monarch Soul Sword di tengah jalan, mengubahnya menjadi aura pedang yang berputar. Kesengsaraan Guntur berapi terus-menerus dihancurkan oleh aura pedang. Nak, bangun. Raja Bulu Hijau meraih pedang jiwa Raja Langit dan melesat sejauh satu mil. Dia tampak sangat khawatir dan penuh harap. Bunuh, bunuh, bunuh. Di dalam pusaran air bencana yang tidak mengancam nyawa Sufang, Sufang sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, yang dia lihat di depannya bukanlah pemandangan ini. Sebaliknya, dia melihat sosok-sosok api yang tak ada habisnya dan sosok-sosok Flaming Thunder kesengsaraan. Dia memimpin banyak ahli untuk menerobos formasi musuh dan mencari jalan untuk bertahan hidup. Matanya merah darah, dan dia sudah terobsesi dengan pembunuhan. Desir. Saat Sufang, yang telah terjatuh jauh ke dalam bencana ilusi, hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, Sufang yang lain muncul di sampingnya. Suara setan surgawi. Sufang ini bukanlah tubuh fisik melainkan kesadaran yang diproyeksikan oleh roh primordial. Dia memukulkan sejumlah besar rune dao dan segel iblis ke arah Sufang, mengubahnya menjadi gelombang suara yang melonjak ke mata dan gelabela Sufang, menenggelamkan Sufang di dalamnya. Sufang melambat, dan api yang membakar roh primordial dan kekuatan dharma miliknya juga melambat. Kisejatinya yang melonjak dengan gila-gilaan juga berhenti pada saat ini. Tubuh asli Sufang, yang matanya tidak bernyawa, perlahan-lahan melihat sosok roh primordial dan kemudian melihat sekeliling. Tiba-tiba, flaming thunder kesengsaraan dan flaming thunder kesengsaraan terdistorsi dan menghilang lapis demi lapis. Kemudian, para ahli dan teman-teman yang ia kenal di sekitarnya juga menghilang dalam jumlah besar. Setelah sosok-sosok itu menghilang, sebagian besar kalamiti whirlpool muncul, tapi itu tidak menakutkan. Sosok roh primordial Sufang juga menghilang. Tiba-tiba, dia melihat tangannya dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya tertutup es. Bukankah aku sudah menutup pendengaran dan indraku yang lain? Kenapa aku masih terjebak dalam bencana ilusi? Dia bertahan dan melihat sekeliling. Untungnya, kekuatan bencana kedua tidak sekuat sebelumnya. Tampaknya dia telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Namun, dia tidak mengerti mengapa dia terjebak dalam bencana ilusi lagi. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia hanya duduk. Ketika dia memeriksa tubuhnya, dia sangat ketakutan sehingga dia menghirup udara dingin lagi dan lagi. Asal inti emasnya telah menghabiskan lebih dari 90% energinya, baik itu demonic key atau monster key. Dari 15 meridian yang ditubuhnya, energi yang murni juga telah dikonsumsi sebesar 90%. Hanya pecahan dunia, bunga batu teratai emas, yang memiliki jumlah energi yang mencengangkan. Segala sesuatu yang lain kosong. Pikirannya juga kacau. Dia merasa tidak berdaya dan sulit bernapas. Bahkan yang solnya pun putus asa dan lesu. Memikirkan kembali bagaimana dia dengan ceroboh melepaskan energi dan menggunakan kemampuan ilahi dalam bencana ilusi, Su Fang terkejut dan menyesal. Bencana ilusi terlalu kuat, saya kira bencana itu hanya dapat menyerang simpul hati seorang kultifator, menyebabkan hati dao mereka melemah dan mempengaruhi kemauan mereka. Namun kali ini, bencana itu tidak menyerang simpul saya. Sebaliknya, justru memprovokasi saya. Keinginan untuk menjadi kuat, ia menyerang dari titik ini hingga membuatku lelah dan membuatku gila. Jika keinginan Su Fang kuat, maka akan ada sisi gelap di hatinya. Atau mungkin ada beberapa keinginan yang tidak terpenuhi yang telah menjadi simpul di hatinya dan menetap di lubuk hatinya yang paling dalam. Bencana ilusi akan menggunakan kekuatan ini untuk menyerang keinginan Su Fang dan hati dao. Tapi kali ini berbeda. Bencana surga mengikuti pikirannya dan membangkitkan keinginannya untuk menjadi kuat. Ia menyerang dari titik ini dan ingin dia jatuh ke dalam bencana ilusi dan bertarung dengan pejuang yang kuat. Pada akhirnya, roh primordial, kekuatan Dharma, dan Ki asli miliknya akan habis dan dia akan mati karena kelelahan. Bencana ilusi memang menakutkan. Saat ini bencana alam di atas sedang melemah. Sepertinya dia berhasil. Benar saja, setelah beberapa saat, tubuh fisiknya mulai menerima kekuatan kemajuan. Itu menyapu seluruh tubuhnya, memungkinkan dia untuk melangkah ke tingkat bencana ketiga dari tingkat bencana kedua. Kali ini, tidak banyak kotoran di tubuhnya. Selagi dia menikmati kemajuannya, dia juga memeriksa perubahan lain pada tubuh fisiknya. Ketika dia melirik batu giyok darah, Lao tiba-tiba berkata, tahukah kamu bahwa bencana ilusi tidak dapat dihindari? Tidak peduli bagaimana kamu menutup indramu, kamu tidak dapat menghindari bencana ilusi. Ingat, satu-satunya hal yang dapat menghancurkan bencana surga adalah kekuatan dan kemauan. Aku akan menghadapi bencana ilusi yang terakhir secara langsung. Dia setuju dengan hukum. Tubuh fisiknya berubah. Dia telah memasuki tingkat bencana ketiga. Untuk mempercepat, Su Fang menelan ramuan dan menunggu kemajuan berakhir. Di Ascension Pool di kedalaman Yuan Lu Grand World. Us, gelombang. Sinar cahaya pedang melintas di Ascension Pool secepat kilat. Seorang imortal dengan kecepatan seperti itu secara alami bukanlah seorang imortal biasa. Di pedang, ada tiga orang dalam sinar cahaya pedang. Salah satunya adalah guru abadi Leng Xin, yang telah membantu Jing Bei Huang dan Jing Sui Feng melawan Su Fang di dunia Dewa Purba. Dia adalah pria berjubah putih dari pusat kota dengan beberapa pola naga misterius di tubuhnya. Di paling kanan adalah seorang pria parubaya dengan kitab suci Dewa Purba Kaisar Suci. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang elit yang muncul dari dunia Dewa Primordial. Master abadi Leng Xin dan elit dari keluarga Jing ini dipimpin oleh makhluk abadi berjubah putih di tengah. Itu adalah makhluk abadi berjubah putih yang mengendalikan pedang. Tingkat kultivasi orang ini sungguh tak terduga. Hanya dalam waktu setengah dupa. Sinar cahaya pedang tiba-tiba menyapu kota Rendezves di tanah. Dalam sekejap mata, mereka bertiga telah tiba di atas kota Rendezves. Mohon maafkan kami karena tidak menyambut Anda. Ada lebih dari selusin makhluk abadi yang bertanggung jawab atas kota Rendezves. Mereka semua adalah makhluk abadi yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menjaga ketertiban di kota Rendezves. Para makhluk abadi di kota Rendezves sangat sopan kepada guru abadi Leng Xin dan dua orang lainnya. Orang abadi berjubah putih yang tampak seperti diukir dari batu giok mengeluarkan sepotong batu giok putih dari pinggangnya. Ada dua kata di atasnya yang mengejutkan makhluk abadi lainnya. Ning Di. Jadi itu teman Ning Di San. Orang-orang abadi di kota Rendezves semuanya sangat sopan ketika mereka melihat batu giok putih. Itu hanya sepotong batu giok putih, tapi mampu menggerakkan orang-orang di kota Rendezves. Makhluk abadi berjubah putih menyingkirkan batu giok putih dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Saya mencari seorang ascender yang baru saja naik dari alam bawah. Saya harap Anda dapat membantu saya mencarinya. Salah satu yang abadi mengangguk. Tidak masalah. Karena itu Idening Di San, kami pasti akan mendukungnya. Apakah Anda memiliki penampilan dan nama orang yang naik? Semuanya, ini orangnya. Master abadi Leng Xin tiba-tiba datang ke tengah dan mengeluarkan sebuah gulungan di depan semua orang. Setelah membukanya, ternyata sosok Su Fang yang seperti aslinya melayang di udara. Sepertinya Su Fang yang hidup muncul di depan semua orang. Apakah kamu punya kesan? Yang abadi segera melihat yang abadi di kota Rendezves. Setelah menunggu beberapa saat, makhluk abadi keluar. Ini adalah makhluk abadi yang bertanggung jawab atas makhluk abadi kota Rendezves di masa lalu. Orang ini punya rekor. Setelah mengatakan itu, makhluk abadi ini menggunakan segel. Su Fang, yang melepaskan ki iblis, muncul, persis sama dengan yang ada di gulungan Master abadi Leng Xin. Ini orangnya, sekilas tentang Master abadi Leng Xin. Sang abadi dengan sopan menjawab di depan para ahli dari kediaman Ning Di San, orang ini mengaku sebagai iblis sejati yang tak terkekang. Dia telah berkultivasi selama seribu tahun. Setelah datang ke kota Rendezves, dia dipilih oleh sebuah klan setelah beberapa saat. Serangkaian pilihan. Namun, sesuatu terjadi kemudian dan dia membunuh yang abadi. Tampaknya sekelompok tentara bayaran biasa pergi. Makhluk abadi berjubah putih dari kediaman Ning Di San menangkupkan tinjunya. Apakah kamu tahu kemana perginya kelompok tentara bayaran itu? Sepertinya mereka pergi ke dunia spiritual, jawab makhluk abadi dengan jujur. Dunia rohani. Mata dalam makhluk abadi berjubah putih itu menyipit untuk beberapa saat. Lalu, dia mengeluarkan sebuah cincin. Kediaman Ning Di San ku sangat jauh. Di sana terdapat beberapa benda spiritual khusus. Harta karun di dalam cincin penyimpanan ini adalah hadiah untuk pertemuan pertama kita. Suara mendesing. Setelah meninggalkan ring, makhluk abadi berjubah putih itu membawa guru abadi lengsin dan pakar keluarga Jing dan terbang menjauh. Kediaman Ning Di San Di dunia besar, orang-orang yang bergelar kaisar abadi memiliki kekuatan dan status yang sama dengan penguasa alam. Aku bertanya-tanya mengapa kediaman Ning Di San yang misterius mengerahkan begitu banyak orang untuk mencari seseorang yang naik dari dunia bawah. Ayo kita bubar. Kediaman Ning Di San bukanlah tempat di mana kita bisa menjalin hubungan. Yang abadi dari kota Rendesves segera pergi ke istana di bawah 894. Di langit di atas hutan 50 km dari kota ekstradisi. Cahaya pedang tiba-tiba muncul. Itu adalah guru abadi lengsin dan para ahli dari keluarga Jing. Mereka mengikuti makhluk abadi berjubah putih. Para ahli keluarga Jing membungkuk pada makhluk abadi berjubah putih. Tuanku, kami telah mencari orang-orang yang naik dari dunia dewa purba. Kami akhirnya menerima kabar di sini. Makhluk abadi berjubah putih memandang ke arah guru abadi lengsin. Anak ini tidak sederhana. Dia sangat berhati-hati. Ketika dia mengetahui bahwa kamu telah kembali ke dunia hebat, dia pasti sedang mencarinya di sana atau menunggunya di Ascension Pool. Aku tidak menyangka dia akan pergi ke dunia lain. Dunia kecil dan pilih jalan surgawi lain untuk datang ke salah satu kolam kenaikan di dunia besar keberuntungan Yuan. Tuan abadi lengsin memamerkan giginya. Kita masih harus menggunakan ahli dan koneksi kita untuk mencari di kolam kenaikan dan kota ekstradisi. Kita telah membuang banyak waktu. Kakak senior, karena Sufang adalah penerus mantan kaisar manusia, dia harus mengetahui rahasia ethereal sejati. Solusi, kita harus menangkapnya. Sekarang kami dapat memastikan bahwa orang ini berada di dunia besar keberuntungan Yuan. Meskipun kediaman kaisar ketenangan kami berada di dunia besar ao abadi, kami memiliki koneksi dengan banyak vaksi besar di sini. Bahkan jika kita menjungkir balikan dunia besar, kita tidak bisa membiarkan kultifator tercela ini membunuh keturunan keluarga Jing kita. Saya telah memerintahkan ahli kami di dunia besar keberuntungan Yuan untuk mengirim sebagian dari mereka ke dunia abadi roh 6 untuk mencari anak ini secara diam-diam. Selama kota ekstradisi memiliki catatan, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Kami akan menetapkan area antara kota ekstradisi dan dunia abadi roh 6 sebagai target kami dan mencari secara langsung. Kami pasti akan menemukan beberapa jejak orang ini. Tidak ada orang atau benda yang dicari oleh kediaman kaisar ketenangan kita yang bisa lolos dari kita. Leng Xin, Jing Yuan, kalian berdua juga mengirim perintah kepada para pelayan tingkat rendah untuk berkumpul di dunia abadi roh 6. Ayo pergi. Makhluk abadi berjubah putih mengendalikan pedang abadi lagi. Dia melihat dunia luas di depannya dan menggunakan pedang abadi untuk membawa keduanya jauh ke dalam tanah. Di pegunungan jauh di luar kebuntuan ibu kota jiwa. Banyak big goblin yang tertidur di pegunungan. Mereka mengolah artefak dao dan menggabungkannya dengan benda spiritual yang berbeda. Di atas batu di puncak gunung, terdapat bekas kehancuran akibat kiamat. Ada juga banyak reruntuhan di depan. Su Fang duduk bersila di atas batu. Dengan tubuhnya yang kesepian, dia menghadapi Yuan Fortune Great World yang asing. Dia diam-diam mengaktifkan fragment dunia di tubuhnya dan terus menyerap kekuatan dunia. Sebelumnya, dia telah membuang sejumlah besar teruki selama masa kesengsaraan, tapi sekarang, dia mengisinya kembali sedikit demi sedikit. Kesadaran Su Fang mengambang di batu giyok darah. Dia mengobrol dengan Lao tentang budidaya dan topik kiamat. Lao tiba-tiba menghela nafas, fragment dunia sungguh menakjubkan. Kamu benar-benar beruntung bisa bertemu dan menyatu dengan harta karun seperti itu di alam bawah. Aku ingin bertanya padamu tentang ini terakhir kali. Kamu pasti tahu banyak tentang pecahan dunia ini. Mengambang di ruang giyok darah, keinginan Su Fang tidak bisa masuk ke dalam sangkar. Fragmen dunia terbentuk di kedalaman langit dan bumi. Mereka terbentuk dari energi murni yang tak tertandingi di kedalaman langit dan bumi. Setelah jutaan tahun curah hujan, mereka membentuk semacam kekuatan asal dunia. Mereka melampaui batu asal dan esensi asal yang kamu ketahui. Fragmen dunia semacam ini tidak ada di mana-mana. Biasanya ditemukan di kedalaman dunia, terutama di kedalaman dunia lubang hitam. Jatuh ke dunia kecil, atau tanah terlantar, tanah berbahaya, jurang maut, dan berbagai macam ruang waktu yang aneh. Dan fragment dunia yang kamu peroleh ini seharusnya jatuh dari dunia besar ke dunia kecil tanpa batas. Tentu saja, mungkin juga awalnya terbentuk di dunia kecil. Tapi kemungkinan ini terlalu rendah. Dunia kecil, sulit untuk membentuk fragment dunia semacam ini. Sejak zaman kuno, para kultifator telah menggunakan langit dan bumi sebagai tujuan akhir dari kultifasi mereka. Dan yang paling dekat dengan kedalaman langit dan bumi serta rahasia langit dan bumi adalah fragment dunia ini. Jadi, di dunia yang besar ini, fragment dunia adalah harta karun yang diimpikan oleh setiap ahli. Tapi itu hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Menurut ini, bukankah itu berarti tidak banyak dewa di dunia besar yang memiliki fragment dunia? Iya, saya hanya bisa mengatakan itu tidak banyak, tetapi ada juga banyak dewa yang memiliki fragment dunia. Lagi pula, beberapa dewa terjerat dengan takdir dan akan mendapatkan fragment dunia melalui berbagai cara. Begitu mereka menyatu dengan fragment dunia, kecepatannya budidaya dan penyerapan energi langit dan bumi mereka akan beberapa kali lebih cepat daripada dewa biasa. Biasanya, dewa yang memiliki fragment dunia disukai oleh surga, atau kaisar abadi dan kaisar abadi yang kuat saat ini. Di depan Sufang, Luo merasa telah memberitahunya dunia kultifasi baru. Dibandingkan dengan wanita misterius di cermin kuno, penjelasannya bahkan lebih jelas. Dia merasa Luo mengetahui lebih banyak hal daripada wanita misterius itu. Fragment dunia. Mendengar ini, Sufang merasa bahwa dia benar-benar telah mengambil sebuah harta karun. Tiba-tiba, dia memikirkan keraguan lain. Ceritakan padaku tentang ras iblis. Aku sedang mengembangkan buku iblis surgawi, dan aku juga memiliki ki iblis. Terakhir kali, ketika aku menyerang iblis secara diam-diam, kamu mengatakan sesuatu tentang telapak tangan iblis kasar besar. Aku tidak bisa menyelesaikan pembicaraan tentang ras iblis. Dikatakan bahwa ras iblis dan ras manusia pada awalnya adalah satu, tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku hanya mengetahuinya dari waktu ke waktu, iblis ras menarik diri dari dunia tempat umat manusia tinggal dan pergi ke dunia gelap yang jauh, dingin, dan berbahaya untuk mendirikan dunia iblis. Dunia iblis sudah bertahun-tahun tidak muncul. Ahli ras iblis yang kulihat beberapa waktu lalu pasti berasal dari dunia iblis. Tentu saja, mungkin juga dia adalah iblis tersegel yang melarikan diri dari reruntuhan, gurun, tempat berbahaya, atau bidang ruang waktu. Di masa depan, ketika kamu bertemu dengan ahli ras iblis semacam ini, kamu tidak boleh bertarung dengan mereka begitu saja. Kemampuan mereka luar biasa, dan mereka berspesialisasi dalam menggunakan manusia untuk berlatih. Kudengar itulah alasan perang besar keabadian baru-baru ini. Dan iblis karena ras iblis menangkap manusia yang tak terhitung jumlahnya dan memenjarakan mereka di dunia iblis. Pada akhirnya, jalan benar tidak bisa berdiam diri dan menonton, jadi mereka melawan dunia iblis. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan dunia iblis terdiam beberapa saat. Ras iblis bahkan lebih menakutkan dan penuh kebencian daripada ras iblis atau jalan yang rusak. Mereka menangkap wanita manusia dan menggunakannya sebagai budak. Dengan begitu, mereka bisa melahirkan iblis dalam jumlah besar. Itu karena banyak dari ras iblis-iblis telah berubah dari iblis sejati menjadi iblis surgawi melalui budidaya. Pada akhirnya, jumlahnya tidak banyak. Pada akhirnya, mereka secara langsung menggunakan wanita manusia sebagai alat berkembang biak untuk melahirkan keturunan iblis dalam jumlah besar. Pada saat ini, Luo memiliki aura kuno, seolah-olah dia bisa melihat perang besar antara dewa dan iblis dengan matanya sendiri. Aku tidak menyangka ras iblis menjadi eksistensi seperti ini. Aku belum pernah melakukan kontak dengan ini di dunia kecil. Tubuh dan pikiran Su Fang terbalik. Menggunakan manusia sebagai alat berkembang biak. Meskipun dia telah mendengar bahwa ras Yao akan melakukan ini di dunia kecil, bagaimanapun juga, mereka adalah minoritas. Pakar jalan iblis dan sekte jahat di dunia kecil juga akan menggunakan wanita manusia untuk berlatih, tapi jumlahnya juga minoritas. Tapi di dunia besar, dia tidak menyangka ras iblis akan secara terbuka menangkap wanita manusia. Kamu baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Belum lagi kamu tidak tahu apa-apa tentang suku iblis, bahkan di Villa Jianwu tempat kamu tinggal, hanya ada sedikit orang yang mengetahui rahasia suku iblis. Suku iblis. Ketika Anda menjadi ahli di dunia makro, Anda akan bersentuhan dengan seperti apa dunia makro yang sebenarnya. Dunia keberuntungan Yuan yang Anda lihat sekarang hanyalah sudut kehidupan manusia. Kekuatan besar yang Anda lihat, pada kenyataannya, hanyalah kekuatan yang sangat biasa di dunia makro. Sedangkan untuk telapak tangan iblis brute besar. Luo Yiwei melanjutkan, di dunia iblis, pernah ada iblis tak tertandingi yang bernama iblis yang mulia Dewa Barbar. Saat itu, dia menerobos ke dalam dunia jalan benar seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Dia menggunakan telapak tangan iblis Barbar besar. Saat dia menggunakannya, dia bisa menghancurkan Villa Jianwu. Bahkan kekuatan besar lainnya pun akan kesulitan menahan gerakannya. Dia bahkan hampir menghancurkan dunia yang besar. Iblis yang mulia Dewa Barbar adalah seorang ahli yang sangat kuat. Luo melanjutkan, saya merasa jika Anda ingin menjadi lebih kuat sesegera mungkin, Anda harus menemukan kekuatan yang benar-benar dapat membantu Anda berkultivasi. Villa Jianwu terlalu kecil, Anda adalah seekor naga, dan itu hanyalah sebuah kolam ikan. Anda harus pergi ke konstelasi sembilan surga. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa teknik budidaya kekuatan ini tidak sederhana. Jika Anda berkultivasi di sana, itu pasti akan membantu Anda. Sebelumnya, saya ingin mendapatkan bagian terakhir dari Roh Ki Dharma Ungu, jadi saya harus tinggal di Villa Jianwu. Namun sebelumnya, saya secara terang-terangan membunuh murid Villa Jianwu, jadi saya tidak bisa pergi ke sana. Sekarang, saya hanya bisa memilih untuk pergi ke konstelasi sembilan surga. Berbicara tentang masalah ini, saya harus segera menyelesaikannya. Dia untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Luo dan meninggalkan Giyok Darah. Dengan sekejap pikirannya, dia memisahkan sebagian dari Roh Primordialnya dan mencapai tingkat ketiga pagoda 6 Jalan Suan Huang. Lebih dari selusin dewa, total 15 orang, terbungkus dalam Ki Iblis berwarna darah. Ketika mereka melihat sosok Su Fang, mereka berlutut pada saat yang bersamaan. Menguasai. Bagus sekali, racun iblisnya kurang lebih sudah hilang. Dengan lambayan tangannya, Wang Yuhai yang sangat arogan di depan Su Fang di masa lalu gemetar saat dia berjalan di depan Su Fang. Tetapi jika kamu benar-benar ingin melayaniku, kamu tidak boleh licik sedikit pun. Kalau tidak, kamu sudah melihat betapa kuatnya Blue to Ride Through Devil. Racunnya 10 ribu kali lebih kuat daripada sedikit racun iblis yang tersisa di tubuhmu. Aku juga bisa dianggap sebagai mantan master sekte dari sekte pedang teratai hijau di alam hutan. Wang Yuhai gemetar tak berdaya. Su Fang berkata dengan anggun, karena itulah kita bisa bertemu dan berinteraksi seperti ini. Aku tidak akan membunuhmu. Segera kembali ke Villa Jianwu dan terus menjadi murid Villa. Anggaplah semua ini tidak terjadi. Di Villa Jianwu, Anda bisa menjadi kuat dan berkultivasi sesuai keinginan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan jejak anak bintang tujuh. Di masa depan, jika Huo Wen ingin berurusan dengannya, atau jika ada sedikitpun berita tentang anak bintang tujuh, kamu harus menggunakan jimat abadi ini untuk segera memberitahuku. Bagus, Wang Yuhai tentu saja senang. Ingat apa yang kamu katakan. Dengan lambayan jarinya, Wang Yuhai menghilang dari pagoda 6 jalan Suan Huang. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Wang Yuhai berbicara kepada Su Fang dan mengeluarkan banyak batu asal, permata, dan material lainnya, serta manual rahasia. Saat itulah dia buru-buru menerbangkan pedangnya dan bergegas menuju Villa Jianwu. Su Fang juga menyedot goblin besar ke dalam pot abadi langit dan bumi kecil dan duduk di punggung Bailing. Yang terakhir menggunakan tubuh aslinya untuk membawa Su Fang ke awan di langit, jauh dari kebuntuan ibu kota jiwa. Lebih dari 10 tahun kemudian, dunia tidak lagi dipenuhi hutan. Sebaliknya, itu adalah tanah terpencil tanpa suhu. Seorang pria dan seekor burung bangau meninggalkan pesona alam di belakang mereka. Mereka merasa seperti datang dari kota kepedesaan. Di balik pesona itu ada dunia besar Yuanlu yang kaya, tetapi di depan mereka ada tanah tandus tanpa kehidupan. Menurut peta, ini masih merupakan bidang material tempat dunia besar Yuanlu berada. Jika kita masuk lebih dalam, akan ada beberapa bidang kecil yang mengambang di bima sakti atau berbagai nebula. Jauh di depan adalah dunia besar Awabadi, dan konstelasi 9 surga berada jauh di depan kita di sebelah kiri. Ia berada di peninggalan ruang waktu tanpa nama. Saya memperkirakan kita masih memerlukan beberapa dekade lagi untuk mencapainya. He he, jangan takut. Bai Ling sama sekali tidak khawatir. Itu masih nakal. Setelah mengobrol dan tertawa sebentar, seorang pria dan seekor burung bangau mulai memulai perjalanan berbahaya untuk menemukan konstelasi 9 surga. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi dalam perjalanan yang tidak diketahui ke depannya. 895 Dalam sekejap mata, Bai Ling menggendong Su Fang dan meninggalkan tepi pesawat dunia besar Yuan Lu. Sebuah pesawat di dunia yang besar bagaikan sepotong besar material di dalam sebuah bintang. Su Fang dan Bai Ling sepertinya telah mencapai akhir dari objek ini. Di depan mereka ada kehampaan, dan di bawah mereka ada jurang bintang. Saat mereka benar-benar meninggalkan pesawat, belenggu yang disebabkan oleh kekuatan alam yang kacau mulai menekan Bai Ling, memperlambatnya setengah detak. Beberapa kekuatan yang mirip dengan badai antar bintang menyapu semua jenis materi dan debu, seperti nebula dan pecahan, dan menyapu kehampaan. Jika mereka mengenai virtual immortal, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Setelah sekitar setengah tahun, Bai Ling tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Su Fang segera memanggil seorang immortal. Tentu saja, itu adalah salah satu dari empat belas budak yang dia ambil dari iblis. Dia meminta orang ini untuk mengaktifkan pedang abadi. Su Fang dan Bai Ling terbang bersama dengan pedang. Dia melepaskan Wang Yu Hai. Empat belas orang yang tersisa bukanlah dewa virtual, tetapi dewa roh. Dewa virtual berada di atas setengah abadi. Mereka memadatkan esensi abadi, menciptakan tubuh roh abadi, mengolah jiwa yang mereka menjadi yang abadi tertinggi, dan citra ilahi mereka ke dalam sebuah domain. Ketika semuanya mencapai keadaan hampir sempurna, mereka akan melangkah ke alam roh abadi. Dewa roh juga disebut dewa sejati. Oleh karena itu, di dunia besar, dewa virtual semuanya adalah dewa, termasuk manusia di dunia surgawi. Hanya roh abadi yang dianggap kuat. Manusia di dunia surgawi. Tentu saja, ada juga manusia di dunia surgawi. Ini tidak bisa dipungkiri. Manusia di dunia surgawi dilahirkan dengan tubuh abadi. Namun, karena bakat alami atau masalah budidaya, kebanyakan dari mereka hanya dapat memiliki tubuh abadi saat lahir. Sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Mereka memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan manusia di dunia kecil, dan mereka dilahirkan dengan kekuatan yang lebih besar. Empat belas orang yang ditekan Sufang dari iblis semuanya adalah dewa roh. Hampir semuanya adalah dewa roh tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika roh abadi mengendalikan pedang abadi di kehampaan dunia besar, dia secara alami akan lebih cepat daripada Bailing dan Raja Bulu Hijau. Tidak peduli betapa luar biasa Bailing dan Raja Bulu Hijau, mereka hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka selangkah demi selangkah setelah datang ke dunia besar. Sekarang, kekuatan mereka hanya pada tingkat virtual imortal. Mereka jauh lebih lemah dari empat belas budak. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba, dia menemukan beberapa lempengan material yang menakjubkan di kehampaan, turbulensi, dan nebula. Ini adalah pecahan dari pesawat, yang telah terpisah dari dunia besar karena berbagai alasan. Mereka hanyut dalam kehampaan tak berujung bersama dengan kekuatan alam. Budak pedang terbang itu tiba-tiba membungku kepada Sufang dan berkata, Tuan, saya ingat ada tempat berbahaya di kehampaan di depan. Namanya tempat berbahaya air yang membusuk. Ini adalah pasar bebas, dan ada banyak jenis makhluk abadi di sana. Kita bisa beristirahat di sana, tapi kita tidak bisa tinggal dalam kehampaan. Itu terlalu berbahaya, dan satu turbulensi bisa membunuh kita. Dia mengeluarkan peta itu dan membandingkannya dengan peta. Benar saja, ada tempat ekstrim air korosif di kedalaman. Ada juga beberapa informasi tentang bahaya air korosif. Tanah bahaya air korosif juga merupakan bidang bintang kecil, tapi seharusnya disebut gurun. Di kedalaman gurun, sebenarnya ada sungai besar. Air sungai dapat menimbulkan korosi pada makhluk hidup apapun. Jika dewa virtual jatuh, dia akan terkorosi sepenuhnya dalam beberapa saat. Bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Meskipun tempat itu berbahaya, tidak ada kekuatan berbahaya lain selain air korosif yang dapat melahap kehidupan. Oleh karena itu, ada barisan pegunungan di kedalaman air korosif. Cukup banyak petani yang berkumpul di sana, dan seiring berjalannya waktu, tempat itu berubah menjadi pasar. Rasanya tanah bahaya air korosif mirip dengan gurun sekte spiritual di dunia kecil. Kebetulan aku sedang bersiap menjalani kesengsaraanku. Aku akan melewati tiga bencana alam. Pada saat yang sama, aku akan meningkatkan tiga harta menjadi artefak dao. Aku akan pergi membeli air spiritual dan membersihkan tiga harta karun itu. Selain itu, masih ada jarak yang panjang antara tanah bahaya air korosif dan konstelasi sembilan surga. Aku bisa meningkatkan kekuatanku ke alam abadi virtual. Aku akan bisa mencapai konstelasi sembilan surga dalam waktu sekitar sepuluh bertahun-tahun. Sudah waktunya bagiku untuk menerobos alam terakhir dan menjadi makhluk abadi. Aku juga akan pergi melihat tanah bahaya air korosif. Tidak ada harta karun yang bisa membersihkan sum-sum tubuh abadi. Setelah berpikir sejenak, dia duduk bersila di tengah pedang abadi. Dia menyuruh budak itu untuk tidak terburu-buru ke tempat bahaya air korosif. Kesadarannya pergi ke pagoda 6, Jalan Suanhuang. Dia mengambil semua sumber daya dari lusinan cincin penyimpanan dan harta karun yang dia peroleh dari pohon iblis dan mengaturnya. Dia memasukkan semua sumber daya yang tidak dia perlukan ke dalam satu lingkaran sehingga dia bisa menggunakannya untuk menukar harta karun. Dia juga memasukkan beberapa artefak dao yang tidak berguna atau artefak dao yang rusak ke dalam ring. Sufang juga menghadiahkan beberapa artefak dao berkualitas rendah ke pagoda tingkat pertama. Ada banyak Big Goblin dari dunia kecil. Diperkirakan lebih dari 100 Big Goblin telah memperoleh artefak dao. Ada juga banyak pil abadi dan sumber daya lainnya. Ada juga batu abadi. Selain batu laut hitam dan batu meninggalkan jiwa yang telah dia kumpulkan sebelumnya, dia juga bisa mengambil sebagian darinya untuk diperdagangkan. Setelah membereskannya, dia menyadari bahwa dia memiliki sejumlah kekayaan. Dia jauh lebih kaya dari roh abadi. Setelah dia selesai berorganisasi, dia mulai menggabungkannya. Dia memperoleh esensi pemurnian artefak dari Wang Yuhai. Dia sedang bersiap untuk meningkatkan tiga artefak dao dan melampaui kesengsaraan untuk menjadi abadi. Di dalam blut jade, laut sepertinya bisa melihat apa yang dilakukan Sufang. Dia tiba-tiba berkata, wilayahmu saat ini sangat penting. Tahukah kamu? Anda berada di tengah-tengah tiga kesengsaraan surgawi. Begitu Anda melampaui kesengsaraan, itu akan sangat berbahaya. Tentu saja, ini penting. Itu adalah hukum lagi. Itu saat yang tepat untuk mengobrol. Bukan itu yang aku bicarakan. Oh. Tiga kesengsaraan surgawi adalah setengah abadi di zaman kuno. Anda sekarang berada di antara setengah abadi dan abadi. Begitu Anda menjadi abadi, akar roh Anda akan ditakdirkan. Anda harus tahu tentang akar abadi dan akar roh Anda. Itu akan memungkinkan Ascender memiliki tubuh roh abadi di kolam kenaikan. Tubuh fisik Anda saat ini sebagian besar adalah tubuh abadi. Jika Anda dapat memperoleh benda spiritual atau energi yang dapat memadatkan tubuh abadi saat Anda melampaui kesengsaraan dan menjadi esens abadi, maka tanda abadi yang Anda padatkan dari tubuh abadi Anda akan berada di atas orang lain. Maksudmu aku harus menemukan harta karun yang dapat membantu memadatkan tubuh abadi sesegera mungkin. Itu benar. Tentu saja, jika kamu memilikinya, maka kamu memilikinya. Jika tidak, lupakan saja. Tubuh fisikmu sudah berada di atas sebagian besar dewa. Jika kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja di masa depan, kamu mungkin tidak akan terjebak. Di sini. Tentu saja tidak. Karena aku ingin menjadi seorang abadi, aku harus memiliki akar abadi yang paling sempurna. Dia telah memikirkan semua persiapan lain untuk melampaui kesengsaraan untuk menjadi seorang abadi. Pada akhirnya, dia masih mengabaikan hal ini. Karena bakat alaminya adalah tubuh fisiknya, dia tidak memikirkan aspek ini. Tampaknya secara tidak sengaja, aura misterius datang dari kedalaman kehampaan di depannya. Ketika Sufang fokus, sepotong materi planar perlahan-lahan menjadi jelas di depannya. Itu mengambang tertiup angin dan berbagai pecahan. Tanah ekstrim air korosif. Setelah mencapai tingkat tertentu, Sufang membiarkan para budak dan bayling kembali ke pagoda enam jalan Suanhuang. Mengandalkan kemampuannya sendiri, Sufang perlahan terbang di kehampaan hingga ia melangkah ke daratan air yang sebesar daratan. Keruntuhan. Ini adalah kesan pertama yang dia dapatkan saat melangkah ke negeri berbahaya ini. Saat itu dingin dan tidak ada hutan sama sekali. Hanya ada berbagai bebatuan dan reruntuhan yang jatuh ke dalamnya. Bahkan tidak ada aura iblis apapun. Setelah terbang di ketinggian rendah selama sekitar setengah hari, dia akhirnya melihat sungai yang dikabarkan berisi air korosif. Itu seperti sungai mati, dingin dan terkumpul di kedalaman bumi. Itu tampak hitam. Sekalipun ada angin kencang, tidak akan ada lingkaran air di sungai yang airnya korosif. Menginjaki sejatinya, Sufang perlahan-lahan menerbangkan sungai air korosif. Dia merasa belenggu itu semakin menakutkan. Dia hanya bisa bergerak perlahan di sungai air korosif sambil berlari. Desir, desir. Pada saat ini, lima dewa sepuluh kali lebih cepat darinya. Mereka terbang dari langit ke kedalaman. Kemudian, dari arah lain, muncul lebih banyak orang. Sebelumnya, dia belum pernah melihat satupun dewa selama lebih dari sepuluh tahun. Tetapi ketika dia sampai di sungai dengan air korosif, dewa muncul sesekali. Untungnya, orang-orang ini tidak menyerangnya. Kalau tidak, di lingkungan ini, dia pasti akan tertekan. Setelah hampir setengah hari, dia akhirnya melihat sebuah gunung besar berdiri di tengah tanah air yang korosif. Ketika dia hendak melangkah ke daratan, dia melihat tulang putih yang mengejutkan di pantai dan di air yang korosif. Sepertinya itu milik Demon Immortal. Itu sangat besar dan mempesona. Tulang putih di air korosif terus membusuk. Tulang putih ini mungkin akan segera hilang. Yang abadi dengan kekuatanmu tidak boleh mendekat. Ada sejenis tumbuhan di dalam air yang korosif. Ia tidak dapat meninggalkan air yang korosif, tetapi ia akan menyergap makhluk hidup di pantai dan menyeretmu ke dalam air. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mencapai surga, kamu tidak akan mampu bertahan hidup. Pada saat ini, seorang Immortal tua kurus berusia tujuh puluhan lewat. Dia berteriak dengan sengaja dan terbang menuju sebuah gua di tebing. Ketika dia merasakan gua itu, dia menemukan ada lusinan dewa di dalamnya. Ada juga banyak dewa di gua lain dan gua batu. Sepertinya ini adalah habitat para dewa. Ketika dia bergegas melewati lereng gunung dan melangkah melewati punggung bukit, dia melihat bahwa sebenarnya ada sebuah kota kecil di pegunungan tersebut. Bangunan-bangunan tersebar. Ini adalah pasar. Selain bangunan, ada juga dewa. Mungkin ada puluhan ribu orang yang keluar masuk. Termasuk para dewa yang tinggal di pegunungan sekitarnya, mungkin ada setidaknya seratus ribu dewa di negeri dengan air korosif ini. Selain itu, hanya ada sedikit essence immortals. Hampir semuanya adalah eksistensi di atas alam roh abadi. Saya memiliki roda empat sisi gigi hantu. Jika saya menggunakannya bersama dengan lebih dari sepuluh budak, saya dapat membunuh roh abadi manapun. Saya bahkan dapat menolak keberadaan di atas alam roh abadi untuk sementara waktu. Dia awalnya adalah seekor semut yang datang ke dunia tempat tinggal para raksasa. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan berani datang ke negeri dengan air korosif. Namun, Sufang terbang ke bawah tanpa ragu-ragu. Setelah melewati kota dan mendarat, dia tidak bisa lagi merasakan belenggu tanah. Para dewa seharusnya memiliki semacam kekuatan di kedalaman pegunungan yang mengubah belenggu. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan cara yang luar biasa. Ada aliran dewa yang tak ada habisnya di depannya. Mereka berpakaian berbeda. Ada juga iblis yang menyembunyikan aura mereka dan penggarap jahat. Namun, tidak ada demon immortals. Tujuannya adalah membeli air pembersih roh dan harta karun yang dapat memperkuat tubuh fisiknya dan memadatkan tubuh abadi. Dia memasuki kamar dagang. Ada dewa yang menjaga pintu. Di dalam, berdiri di sudut seperti patung. Sepertinya tanah dengan air korosif ini bukanlah tempat yang baik. Kamar dagang ini menjual banyak artefak dao, lebih dari seribu di antaranya. Ada juga sederet harta karun lainnya yang mempesona. Namun, tidak ada yang diinginkan Su Fang. Setelah berjalan-jalan, dia sampai di gedung tiga lantai terbesar di tengah. Ini adalah kamar dagang terbesar di negeri air korosif. Secara alami, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memantapkan diri di negeri dengan air korosif ini. Mereka memiliki landasan yang luar biasa. Tuhan, apakah Anda di sini untuk menjalankan misi? Saat dia melangkah melewati pintu, dia dihentikan oleh seorang imortal yang tampak seperti penjaga. Su Fang melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia adalah orang yang paling lemah dan paling biasa. Dia sekarang mengerti mengapa pihak lain menghentikannya. Namun, orang lain di sampingnya juga dihentikan. Seorang imortal dengan dingin membawa Su Fang dan para dewa lainnya ke sebuah ruangan di samping. Ada lebih dari seratus orang menunggu di ruangan itu. Yang abadi berkata dengan acu-ta'acu, mereka semua di sini untuk menerima misi dari kamar dagang saya. Kalian semua harus menunggu dengan patuh. Segera, seseorang akan keluar untuk mengeluarkan misi. Menerima misi. Su Fang tidak datang ke sini. Dia dengan cepat menjelaskan kepada yang abadi. Heh. Hasilnya membuat banyak orang tertawa. Jelas, semua orang mengira dia adalah seorang imortal biasa. Mungkinkah dia datang ke kamar dagang terbesar di negeri air korosif untuk membeli harta karun? Apakah dia memiliki kualifikasi? Enyahlah atau tetap di sini dan tunggu misinya dikeluarkan. Jika kamu tidak menemukan sesuatu yang cocok, maka enyahlah dari kamar dagang. Yang abadi tidak memberikan wajah apapun dan berteriak. Jika tidak ada begitu banyak orang, dewa ini akan memberi pelajaran pada Su Fang. 896. Aku telah diremehkan. Mari kita tunggu sebentar dan pergi ke guild pedagang normal lainnya. Sebuah toko besar mengintimidasi pelanggannya. Ini adalah pertama kalinya sejak Su Fang mulai berkultivasi, dia benar-benar memahami arti ungkapan, toko besar menindas pelanggannya. Goreng kecil. Ikan kecil ini bahkan lebih realistis. Setengah hari kemudian, sekitar 100 orang telah berkumpul. Kemudian, beberapa manajer serikat pedagang muncul, serta selusin ahli yang bukan anggota serikat pedagang. Semua ahli ini sombong, dan kebanyakan dari mereka tampak seperti iblis. Seolah-olah semua orang berhutang uang pada mereka. Tentu saja, para ahli inilah yang memulai misi tersebut. Mereka bekerja sama dengan serikat pedagang dan merekrut dewa untuk bekerja untuk mereka. Pada akhirnya, ketiga pihak diuntungkan. Tapi orang-orang yang kalah tetaplah para dewa. Di pesawat kecil dekat tanah ekstrim air korosif milikku, beberapa dewa tewas dalam pusaran air yang kacau. Seseorang ingin menawarkan harga, ayo masuk dan ambil mayat dan barang-barang mereka. Harga bisa dinegosiasikan. Seorang manajer dari serikat pedagang mengeluarkan jimat abadi dan berkata, dari sekitar 100 orang, 7 atau 8 orang tergoda dan menerima misi tersebut. Dewa abadi itu mengeluarkan jimat abadi lainnya. Ada serikat pedagang yang tersesat di kehampaan yang jauh. Ada nebula di sana, dan mereka mungkin tersesat di nebula tersebut. Mereka meminta bantuan serikat pedagang, berharap serikat pedagang akan mengirim orang untuk membuka jalan. Dan selamatkan mereka. Misi ini tidak sulit. Siapa yang mau pergi? Hanya 10 orang. Aku, aku, aku. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang memperjuangkan misi tersebut. Kedengarannya sangat sederhana. Mereka hanya perlu pergi ke kehampaan itu, menemukan nebula, dan menjalin kontak dengan serikat pedagang yang tersesat. Setelah serikat pedagang melarikan diri, misinya akan selesai. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin mendapatkan misi ini. Su Fang tidak peduli dengan misi ini. Dia hanya ingin menyelesaikannya dengan cepat dan meninggalkan tempat ini. Misi berikut ini adalah mencari harta karun yang hilang, mengawal beberapa kenang-kenangan, atau melacak jejak orang-orang tertentu. Pada akhirnya, hanya tersisa selusin orang. Mereka bisa saja pergi, tapi para ahli dari serikat pedagang mengeluarkan jimat abadi lainnya dan berkata, ini adalah misi baru. Ini lebih sulit dan membutuhkan beberapa orang. Tujuannya adalah gunung api emas perak. Itu berbahaya tempat di antara banyak dunia besar. Ada dua harta karun di sana. Satu adalah air mata roh abadi, dan yang lainnya adalah air mata roh abadi. Kamu tidak perlu mencari air mata roh abadi. Harta karun itu terlalu langka dan berharga. Harta itu berada di kedalaman gunung api emas perak, dan bahkan dewa roh tidak bisa masuk untuk mendapatkannya. Namun, dewa abadi Tirstone berbeda. Ini adalah permata khusus yang terbentuk setelah air mata roh abadi menetes ke batu di kedalaman Flaming Mountain. Meskipun mirip dengan permata pembersih sum-sum lainnya, namun sangat jarang. Yang abadi dari kamar dagang berkata, jika ada di antara Anda yang bersedia, Anda bisa pergi bersama para ahli dari kamar dagang. Gunung api emas perak. Makhluk abadi yang tersisa semuanya tampak penuh harap, tetapi tidak ada yang berani untuk benar-benar setuju. Masih sedikit yang memilih untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Pada saat ini, suara lemah datang dari batu giyok darah. Air mata roh abadi adalah sejenis air roh pembersih sum-sum. Ini adalah air roh pembersih sum-sum alami yang tercatat dalam buku kuno Dunia Makro. Ini bukan aharta tertinggi, tetapi masih sangat langka dan berharga. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Anda mencari di seluruh tempat, Anda tidak akan menemukan harta pembersih sum-sum yang sebanding dengan air mata roh abadi. Apakah ini luar biasa? Dia tidak menyangka air mata roh abadi adalah air roh pembersih sum-sum yang langka. Sungguh luar biasa. Kebanyakan air roh, tetapi tidak sebanding dengan harta yang lebih berharga. Yang penting adalah air itu sangat langka. Saya mendengar bahwa di dunia besar, di beberapa tempat api yang berbahaya, air roh pembersih sum-sum seperti itu hanya akan muncul setidaknya untuk tubuh fanamu, Nirwana. Kenaikan abadi sudah cukup. Tampaknya gunung api emas perak sangat berbahaya. Harta karun kelahiranmu memiliki kekuatan api, dan kamu mengendalikan kekuatan dunia. Kamu memiliki dewa yang lebih kuat darimu, tetapi kamu tidak memiliki keuntungan. Terserah kamu. Kalau begitu, ayo kita pergi ke gunung api emas perak. Pada akhirnya, Su Fang pun pergi untuk mendapatkan jimat abadi dan menjadi bagian dari misi. Para ahli kamar dagang tidak menanyakan tentang budidaya dan kekuatannya. Mereka tampaknya tidak memiliki banyak persyaratan untuk dewa yang menjalankan misi. Untungnya, dia tidak langsung menjalankan misi tersebut. Setelah merekamnya, Su Fang pergi ke beberapa kamar dagang biasa dan akhirnya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan air roh dalam jumlah besar untuk air roh pembersih roh. Tiga hari kemudian, lebih dari 20 orang dari kamar dagang keluar. Su Fang adalah salah satunya. Ada beberapa orang dari kamar dagang dan beberapa ahli yang mereka rekrut. Kekuatan mereka secara keseluruhan relatif bagus. Su Fang juga mengetahui bahwa meskipun gunung api emas perak adalah tempat yang berbahaya, namun terletak di kehampaan di luar dunia besar. Hanya sedikit ahli yang turun tangan. Selain api alami, tidak ada bahaya lain di tempat berbahaya tersebut. Ini mungkin mengapa kamar dagang tidak mengharuskan dewa menjadi kuat. Segera, mereka meninggalkan bidang material tempat-tempat ekstrim air korosif berada. Mereka melintasi sejumlah besar kekosongan yang seperti tumpukan reruntuhan dan secara bertahap melangkah ke ruang legendaris di luar. Di luar. Ini adalah ruang waktu yang jauh lebih besar daripada zona bahaya dan zona bahaya. Seringkali ia berada dalam kehampaan kompleks yang dibentuk oleh suatu jenis kekuatan. Gunung api emas perak berada di dekat ruang luar. Ada berbagai macam kekuatan alam yang menakutkan di sana. Itu adalah area terlarang bagi para petani. Dalam waktu kurang dari dua tahun, kelompok ini akhirnya melewati zat kompleks yang tak terhitung jumlahnya dan belenggu kehampaan yang mengejutkan. Di depan mereka ada sebuah bidang material yang sepertinya terbentuk dari sejumlah besar sampah. Itu jauh lebih kecil dari tempat ekstrim air korosif. Ketika mereka melangkah ke dalamnya, mereka melihat punggung gunung yang dingin dan terpencil atau gunung besar yang terbentuk dari tumpukan reruntuhan. Tidak ada hutan, yang ada hanya belenggu dan badai yang mengerikan. Di kedalamannya, ada warna merah cerah. Di bawahnya ada gunung api emas perak. Setelah beberapa hari, mereka sampai di bagian terdalam dari pusat tersebut. Ada barisan pegunungan yang menyala-nyala yang tampak seperti tungku yang rusak. Para dewa tercengang. Gunung api emas perak. Ada banyak sekali gua api di pegunungan yang menyala-nyala ini. Mereka terus-menerus mengeluarkan gelombang panas atau arus udara seperti pusaran air. Di kedalaman, ada beberapa api perak yang keluar dari waktu ke waktu. Bersama dengan apinya, mereka membentuk dua api dengan warna berbeda, satu emas dan satu perak. Kamu lihat api perak menyembur keluar. Itu adalah batu air mata abadi yang terbentuk ketika air mata roh abadi jatuh ke bebatuan di kedalaman. Kamu hanya perlu masuk ke dalam gua dan mencari api perak tersebut. Kamu akan menemukan air mata abadi. Batu. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin mendapatkan setetes air mata roh abadi. Gunung api emas perak ini dikabarkan adalah big goblin tipe api kuno yang mati di sini. Mayatnya dibentuk oleh aura iblis. Sangat berbahaya di dalam gunung berapi yang berbahaya. Semuanya, cari di luar. Meskipun kamar dagang kita membutuhkan harta ini, kami tidak ingin kehilangan nyawa semua orang dengan sia-sia. Para dewa dari kamar dagang menjelaskan segala sesuatu tentang gunung api emas perak dengan jelas di depan semua orang sebelum mereka berangkat. Kemudian, setelah semua orang siap, mereka berpisah dan mendekati pegunungan yang menyala-nyala. Sufang tidak mencolok di antara kerumunan, dan dia juga yang paling lambat. Dia menunggu sampai sebagian besar orang memasuki gua api yang berbeda sebelum dia memilih gua yang hanya menyemburkan abu api, dan tidak ada satupun jejak api perak untuk dimasuki. Fakta bahwa tidak ada api perak berarti tidak ada batu air mata abadi di dalam gua. Oleh karena itu, gua tanpa api yang kuat ini tidak menarik perhatian siapapun. Saat memasuki gua, meski apinya tidak kuat, bebatuannya panas membara. Di bawah kakinya juga terdapat lapisan abu vulkanik yang tebal. Dia bisa melihat dinding gua itu tidak beraturan. Jelas sekali bahwa apinya telah menyembur keluar dan membakarnya menjadi berbagai bentuk yang aneh. Beberapa ratus meter ke dalam gua, dari kedalaman. Mengerikan sekali, jika aku tidak mempunyai metode khusus, manusia fana sepertiku akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Sufang berdiri di atas abu vulkanik dan memandangi apinya terperangah. Tetapi tempat ini adalah gudang harta karun yang secara alami dapat membantuku meningkatkan tiga harta ajaib. Dengan api seperti itu, aku tidak perlu khawatir tidak dapat memurnikan batu asal dan material lainnya. Bagaimanapun, aku datang ke sini untuk mencari cara mendapatkan air mata roh abadi. Tidak mungkin mendapatkannya dalam waktu singkat. Daripada itu, sebaiknya aku mencari tempat untuk meletakkan formasi. Aku akan melakukannya. Gabungkan semua bahan dan biarkan api membakarnya. Setelah saya menemukan air mata roh abadi dan menerobos kesengsaraan terakhir, saya akan dapat meningkatkan tiga harta ajaib. Setelah memikirkannya, dia mengambil keputusan. Melihat sebuah gua kecil di sebelah kiri yang apinya tidak terlalu ganas, Sufang terjun ke dalamnya. Dia merasa seperti akan terbakar menjadi abu kapan saja. Mengaktifkan kekuatan harta magis yang mengikat kehidupannya, Flaming Cloud Wings membentangkan, dan dia perlahan-lahan naik ke udara. Melihat sekeliling gua, dia tidak melihat batu air mata abadi atau harta karun lainnya. Oleh karena itu, dia membuat pesona di salah satu gua di atas, menggunakan Flaming Cloud Spirit God sebagai mata pembentukan mantra. Kemudian, dia menempatkan batu laut hitam, batu mentah, dan material ke dalam formasi mantra. Dari waktu ke waktu, api akan memasuki formasi. Dengan cara ini, dia bisa meredam Fireklud Spirit God dan juga membakar berbagai material. Ketika dia kembali ke guanya, dia mengaktifkan kekuatan suci harta karun hidupnya. Sayangnya, dia hanya memiliki satu big goblin dengan atribut api yang kuat, goblin lidah api. Goblin berlidah api belum menjadi seorang imortal, jadi ia hanya akan dibakar sampai mati di sini. Untungnya, dia memiliki kemampuan Great Circle. Dia tidak perlu memasuki kedalaman gunung untuk merasakan di mana terdapat energi spiritual khusus di dalam api. Energi spiritual khusus harus dilepaskan dari air mata batu roh abadi. Dia bahkan mungkin bisa menemukan air mata roh abadi. Kemampuan lingkaran besar sudah merupakan kemampuan luar biasa yang tidak bisa dimiliki dan membuat iri para dewa di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia sudah merasakan beberapa jenis ki spiritual yang berbeda. Dia kemudian melepaskan Black Ridge Monster King dan memasukkannya ke dalam api dalam bentuk aslinya untuk segera merebut harta karun itu. Wuling Goblin adalah roh batu yang telah menjadi dewa. Meski bisa saja terbakar menjadi abu di kawasan vulkanik ini, namun tidak akan menimbulkan bahaya asalkan tidak bertahan lama. Setelah beberapa saat, Wuling Goblin kembali dengan ratusan Tear of Immortal Spirit Stone dengan berbagai ukuran. Air mata batu roh abadi di bagian barat Zejiang semuanya dalam keadaan meleleh. Rasanya seperti air mata roh abadi dijatuhkan ke atas batu dan mulai meleleh. Wuling Goblin tiba-tiba berkata, Guru, ketika saya kembali dari kedalaman gunung, saya tidak sengaja melihat energi spiritual yang sangat kuat di tengah api. Sangat menakutkan. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Mungkin itu air mata roh abadi. Meski berbahaya, itu tidak akan membahayakan nyawamu. Masuklah dan ambillah. Jika itu benar-benar air mata roh abadi, aku bisa mengambil beberapa untuk membersihkan tubuhmu. Padatkan tubuh abadi dan perkuat tubuh daomu. Sufang menebak bahwa itu adalah air mata roh abadi. Energi spiritualnya bahkan lebih kuat daripada air mata batu roh abadi. Wuling Goblin tertarik dan dengan rakus berubah menjadi bentuk aslinya. Ia mengetahui bahwa Sufang memiliki kemampuan untuk memulihkan energinya dengan cepat. Ia tidak takut pada apapun dan masuk dengan suara mendesing. Setelah menunggu sekitar 2 jam, suara roh primordial Wuling Goblin tiba-tiba terdengar kesakitan. Sufang mengaktifkan energi yang murni dan melepaskan kekuatan ilahi roh primordial. Ia mati-matian melindungi energi yang murni dari roh primordial saat memasuki api. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Wuling Goblin dikelilingi oleh api. Ia menahan napas. Harus ada harta karun di mulutnya. Ketika Sufang memadamkan apinya, Sufang membuka mulutnya sedikit. Tanpa diduga, ia menelan seteguk cairan panas berwarna merah yang mengeluarkan uap. Itu benar, ini adalah air mata roh abadi. Ada juga sedikit aura setan yang keluar darinya. 897 Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Beri aku sisanya. Aku akan mengambil sisanya. Saat Wuling Goblin berubah menjadi manusia, ia mengeluarkan segel. Di dalamnya ada bola cairan roh merah yang berukuran satu kaki. Dibutuhkan sebagian kecil dan memberikannya kepada Wuling Goblin. Kemudian, ia pergi ke gua kecil di samping dan sampai ke depan formasi susunan tersembunyi. Setelah mengaktifkannya, Flaming Cloud Spirit God muncul. Semua Goblin besar, dengarkan. Masuki labu abadi alam semesta mini untuk berkultivasi. Labu tersebut menyerap intisari gunung berapi dan dapat memberi Anda lebih banyak ki abadi. Setelah saya menjadi seorang abadi, saya akan mendapatkan banyak harta untuk membersihkan Anda sum-sum dan membantumu menjadi seorang imortal. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan mini universe immortal God dengan tangan kirinya. Aliran demoniki dengan gila-gilaan tersedot ke dalamnya. Di tingkat pertama pagoda 6 Jalan Suanhuang, terdapat hampir 30 ribu Goblin besar dari dunia kecil. Bahkan penyu abadi, Raja Bulu Hijau, Bai Ling, dan Zhu Huang pergi ke labu roh awan Flaming. Pada saat itu, Su Fang terus menyembunyikan mini universe immortal God. Dia menyedot cairan roh yang telah dimurnikan menjadi cairan oleh api ke dalam harta karun dan meninggalkan gunung api emas perak itu sendirian. Beberapa jam kemudian, dia dengan hati-hati sampai di tepi zona bahaya. Dia merasakan lingkungan sekitar. Selain aura para dewa yang sedang mencari harta karun di gunung api, daerah sekitarnya juga sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Semua dewa iblis dan budak, lindungi aku di sekitar. Setelah membuat formasi susunan, dia bersiap untuk menjalani kesengsaraan di sini. Dia ingin menjadi esens imortal, menerobos tubuh vana, dan menjadi nirvana imortal. Menjadi abadi. Dia memanggil selusin Big Goblin dan 14 budak yang ditindas dan memerintahkan mereka bersembunyi di daerah terpencil dalam jarak 3 mil. Yang terbaik adalah melepaskan aura kesengsaraan di tubuhnya dan membiarkan kekuatannya meningkat. Tempat ini berjarak puluhan mil dari gunung api. Tempat itu terpencil dan tidak berpenghuni. Menjalani kesengsaraan tidak akan menarik perhatian para dewa di sana. Selain itu, belenggu di sekitar gunung api sangat kuat. Indra para dewa tidak dapat menutupi pinggirannya. Dengan begitu banyak dewa iblis dan boneka yang melindunginya, Sufang dapat selamat dari kesengsaraan, melewati 3 bencana alam, meningkatkan 3 harta dharma, dan menggunakan air mata keabadian untuk membersihkan sum-sumnya. Dia bisa menjadi esensi imortal. Benar-benar abadi. Setelah menunggu beberapa saat di dalam barisan, sejumlah besar energi bencana surgawi telah berkumpul di langit. Sufang kemudian melepaskan flaming cloud spiritual god, sterry daylight sword, dan suan huang six patas pagoda satu per satu, melayang di udara. Tubuhnya mulai terbakar oleh api energi kesengsaraan. Bencana alam yang menindas menderu dan merobek langit tempat kesengsaraan surgawi terjadi, menutupi langit dan matahari. Dia juga menyiapkan bahan-bahan yang dia butuhkan untuk meningkatkan harta magisnya. Dalam sekejap mata, dia melompat ke udara, meraih cakram hantu Fang, dan mengaktifkan silver moon immortal armor. Bencana kiamat pertama tiba-tiba turun. Itu masih merupakan metode serangan runtuh yang sama seperti sebelumnya. Sebuah area luas runtuh, sepotong demi sepotong, sangat besar. Merusak. Mengaktifkan cakram hantu Fang, harta karundau mulai berputar, terbang menuju pecahan bencana yang jatuh. Satu serangan sudah cukup untuk menghancurkan pecahan langit. Ini adalah pemandangan Su Fang yang melampaui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia jarang menggunakan harta ajaib untuk mengatasi kesengsaraan. Ini karena ketiga bencana surgawi berbeda dari masa lalu. Su Fang harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya dan kemudian memfokuskan pikirannya untuk menghadapi kesengsaraan ilusi. Karena dia tidak bisa menghindari kesengsaraan ilusi, dia akan membiarkannya turun. Segera, dia sekali lagi terjebak dalam pusaran energi dari fragment bencana surgawi. Guntur meraung. Segala jenis angin kesusahan, api kesusahan, dan kekuatan es dan api lainnya bergabung ke dalam pusaran. Su Fang sepertinya berada di tengah kehancuran hari kiamat. Inilah bencana kiamat yang sebenarnya. Itu terlalu mengejutkan. Jika bukan karena kekuatan Su Fang, dia pasti sudah melampaui levelnya saat ini dan tidak takut dengan bencana surgawi. Jika itu adalah kultifator lain, mereka tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan ini. Selain itu, dia memiliki dua harta dao, satu untuk menyerang dan satu lagi untuk pertahanan. Su Fang sama sekali tidak takut dengan kekuatan bencana surgawi. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu kesengsaraan ilusi turun. Tanpa disadari, setelah beberapa saat, bencana surgawi kedua turun. Rasanya seperti meteorit terbakar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pecahan, jatuh dari langit. Saat pusaran itu bergejolak, dunia seolah-olah akan terbalik. Su Fang terus mengendalikan roda empat sisi taring hantu dan terus membunuh di atas. Kualitas harta dao ini bahkan lebih tinggi daripada pedang jiwa Raja Surga. Su Fang hanya perlu menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menghadapi bencana surgawi yang menimpa manusia di dunia besar. Beberapa api kesengsaraan membakar Su Fang hingga ujung kepalanya tertutup api. Dia sedang dibakar oleh bencana surgawi. Namun, bagi Su Fang, sepertinya tidak ada gerakan di sekitarnya. Yang ada hanyalah gelombang api kesengsaraan yang berputar dan meledak. Tubuh dan kulitnya tampak dipenuhi api. Beberapa sosok, beberapa bayangan, dan beberapa suara muncul di sekitar dari waktu ke waktu. Desir, desir. Tiba-tiba, beberapa suara aneh muncul. Kedengarannya seperti angin yang meniup lautan pepohonan, suara dedaunan yang bergesekan, dan suara benturan. Su Fang melihat ke depannya. Di tengah kobaran api, ada sebatang pohon yang menyala. Lambat laun, pepohonan lain muncul di sekitarnya. Seolah-olah dia berada di hutan. Apakah saya telah jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi? Melihat sekeliling, Su Fang bisa merasakan aura bahaya yang menakutkan masih menekannya. Dia berusaha menjaga ketenangannya dan mulai melihat ke hutan di sekitarnya. Tampaknya tidak nyata. Huff, Su Fang memang seperti itu. Dia mengira keluarga kami telah menyelesaikan krisis ini dan menjadi pahlawan keluarga kami. Kami sibuk berpatroli di sini, tapi dia tidak terlihat sepanjang hari. Beberapa suara familiar tiba-tiba terdengar. Su Fang memfokuskan pandangannya dan tiba-tiba merasa bahwa sekelilingnya adalah gunung ki ungu. Apalagi ia melihat sesosok tubuh cantik muncul di kedalaman hutan. Di sampingnya ada kolam yang dalam. Segalanya terasa begitu familiar. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia berada di samping kolam. Sosok cantik itu sedang menggunakan air untuk membelai rambutnya. Meir, Su Fang sampai ke pantulan di air dan berseru kaget. Xiao Meir berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Fang ketika dia melihatnya. Dia mendengus dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa kesalahpahaman di antara kita telah diselesaikan. Pavilion Suanvelah yang memisahkan kita, dan Anda hanya dapat menemukan saya sekarang. Lihat? Tempat ini familiar, bukan? Itu adalah Gunung Kiungu tempat Anda pertama kali bertemu denganku. Aku tahu kamu lelah. Jika kamu merindukanku, kamu pasti akan kembali ke sini. Kamu telah memulihkan ingatanmu. Su Fang memeluk Xiao Meir dengan erat. Benar, meski ingatanku telah terhapus, selama bertahun-tahun, selalu ada orang yang membicarakan masa lalu kami. Seiring berjalannya waktu, aku mulai memiliki kenangan masa lalu. Aku ingat ini pertama kalinya kami bertemu. Ini juga pertama kalinya anak kecil sepertimu melihat tubuhku yang hidup. Kita mengambil risiko di istana bersama-sama. Pada akhirnya, kau berhasil membalas dendam. Kita berkelana bersama dan meninggalkan perbatasan selatan menuju benua Cakrawala Merah. Kau dan aku melalui terlalu banyak kesulitan dan terpisah. Sekarang, kita akhirnya bisa bersatu. Bersama-sama, kamu juga telah menjadi penguasa Sungai Star. Mulai sekarang, semuanya menjadi milik kamu dan aku. Kita tidak akan pernah terpisah, oke. Aku masih ingat penampilan mimisanmu. Saat itu aku masih anak-anak. Bagaimana aku bisa melihat seorang gadis tiba-tiba? Seorang gadis? Apa? Sebuah tubuh. Tubuh telanjang. Apakah tubuhku terlihat bagus? Iya-iya. Kalau begitu lihat lagi. Siaomeyer tiba-tiba berusaha melepaskan diri dari pelukan Sufang. Pipinya semerah apel dan alisnya memerah. Dia benar-benar muncul di kolam dalam sekejap. Kamu turun juga. Dia melambaikan tangannya dan air memercik ke tubuh Sufang. Dia juga masuk dan melihat Siaomeyer melepas pakaiannya satu per satu, memperlihatkan bahunya yang seputih giok dan memerah. Kemudian, dengan bunyi celepuk, dia tenggelam ke dalam air sendirian. Meyer, tunggu aku. Pikirannya dipenuhi dengan Siaomeyer. Sufang juga terjun ke dalam air, menyebabkan percikan. Sufang melihat sekeliling, tapi tidak melihat bayangan Siaomeyer. Huhu, gugu. Tiba-tiba, sepasang tangan yang hangat dan halus memeluk Sufang dari belakang, dan bibirnya sudah menempel di bibirnya. Tangan Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kulit elastisnya, dan dengan pemilik tangan ini, mereka berpelukan dan perlahan tenggelam ke dalam kolam. Namun, tubuh asli Sufang berada di tengah kesengsaraan surgawi. Kehendaknya adalah mengendalikan roda taring hantu untuk menghadapi bencana alam yang runtuh, serta segala jenis petir kesusahan dan api kesusahan. Tapi tiba-tiba, Silver Moon Immortal Armor di tubuhnya kehilangan cahaya abadi, dan bahkan kekuatan serangan Ghost Fang Will pun melemah. Apa yang salah? Sufang berbaring dan melayang di tengah pusaran bencana alam. Bahkan auranya pun runtuh. Beberapa kekuatan bencana alam mendesis dan berhembus, menghantam tubuhnya dan mencabik-cabik kulitnya. Berdengung. Kemudian, kekuatan bencana alam yang lebih besar lagi akan melahap Sufang. Pada saat hidup dan mati ini, dari antara alis Sufang, aura takdir tiba-tiba muncul. Aura takdir itu berubah menjadi sejumlah besar daurune yang terkondensasi menjadi bayangan Sufang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Inilah yang diyakini Sufang sebagai kemampuan transformasi sembilan matahari sembilan yang tak tertandingi. Tidak diketahui apakah Sufang sendiri yang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, atau apakah itu sesuatu yang lain. Singkatnya, Sufang yang dibentuk oleh rune dao dengan samar melantunkan beberapa rune dao dan melonjak ke kepala Sufang. Dong. Tenggelam ke dalam kolam, dia memeluk erat tubuh hangatnya. Bagi Sufang, pihak lain seolah-olah terbuat dari kapas. Itu memberinya kehangatan yang belum pernah namun pada kolam di atas, tiba-tiba sebuah benda mirip batu menghantam permukaan air sehingga menimbulkan suara garing saat terjatuh ke dalam air. Hal ini juga memicu lingkaran riak yang mulai membentuk gelombang air. Saudara Fang, apakah aku tidak cukup baik? Bukankah kamu selalu bermimpi untuk pergi ke pavilion Suanfe bersamaku? Bukankah kamu ingin bersamaku? Tiba-tiba, Sufang mendengar suara itu dan melihat riak air. Ekspresinya berubah. Namun, kekuatan yang memeluknya dan memberinya kehangatan akan terus membawanya ke kedalaman kolam. Dengeng dengungan. Dari riak air di permukaan air, Rune Dao tiba-tiba melonjak. Mata Sufang yang bingung dan kabur hampir tertutupi oleh kekuatan lembut. Namun, pada saat ini, Sufang tiba-tiba meraih Rune Dao dengan tangannya. Ci! Kebingungan dan kehilangan di matanya tiba-tiba membara. Dia melihat orang yang memeluknya di depannya adalah Xiao Meyer. Dia telanjang, menatapnya dengan mata memohon. Tatapan Sufang tiba-tiba menajam, ini bukan meyermu, meskipun yang kuinginkan seperti ini, tapi bagaimanapun juga, kamu tidak sama seperti dulu, tidak lagi sama dengan orang yang menempuh jalan yang sama denganku. Angin dan hujan, di jalur kultivasi, saya telah mengalami banyak hal, dan pengalaman itu telah terukir dalam di hati saya. Meyer, bukan, kamu bukan Meyer, hanya saja saya sangat merindukanmu di hatiku, sekaligus rasa bersalah. Aku turut berduka karena kamu mempunyai kehidupan baru, dan mulai sekarang, aku berharap kamu bahagia, dan aku tidak akan memaksamu lagi. Jika kamu mengingat masa lalu kita, aku pasti akan bahagia, dan jika Anda tidak dapat mengingatnya, saya juga berharap Anda akan berubah menjadi diri yang baru. Membelanjakan. Siaomeyer yang sedang memeluknya tiba-tiba berubah menjadi api dan langsung berubah menjadi debu. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, kesadaran Su Fang mulai berkumpul. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di tengah pusaran kesusahan surgawi. Kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah melukai tubuhnya dengan parah. Hampir saja, bencana ketiga akan segera terjadi. Pedang siang berbintang, Wanhuang. Mimpi. Tidak, itu adalah kesengsaraan ilusi. Su Fang menghirup udara dingin. Pikirannya sangat kuat. Lalu, dia melambaikan tangannya dan meraih. Tiga artefak tingkat kerajaan melayang dalam api kesengsaraan, dan bencana ketiga akhirnya turun, menghantam tiga artefak tingkat kerajaan terlebih dahulu. Dia mengeluarkan cairan roh yang telah dia cairkan sebelumnya dan menyaksikan api kesusahan menyerang tiga artefak kelas kerajaan berulang kali. Dengan terengah-engah, ia menuangkan cairan roh ketiga artefak kelas kerajaan seperti air. Saat ini, ketiga artefak menjadi transparan dan terbakar. 898. Air Mataroh Abadi. Di saat yang sama, dia mengeluarkan harta karun yang bisa membersihkan tubuhnya. Dia ingin mengatasi malapetaka dengan tiga harta Dharma, memadatkan tubuh abadi, dan menjadi dewa abadi yang tiada taraf. Siapa? Siapa? Pada saat ini, api kesusahan dan petir kesusahan menyerang tiga harta Dharma di wilayah yang luas. Kemudian, sisa kekuatan melewati harta Dharma dan menyerang Sufang. Sedikit kekuatan kesengsaraan surgawi ini tidak ada artinya di depan Sufang. Dia mengendalikan petir kesusahan dan api kesusahan untuk membakar tiga harta karun Dharma tingkat raja. Kekuatan kesengsaraan surgawi tidak berarti apa-apa bagi Sufang, tetapi bagi pedang siang berbintang, labur roh awan berapi, dan pagoda enam jalan Suanhuang, kekuatan itu tidak ada bandingannya. Tiga harta Dharma hampir hancur di bawah kuasa kesengsaraan surgawi. Mereka hampir seluruhnya menguap oleh kekuatan kesengsaraan. Harta Dharma tidak lagi menandingi Sufang. Orang-orang masih hidup di dunia kecil, sebelum melangkah ke jalan surgawi, tiga harta Dharma lebih kuat dari Sufang. Namun, setelah melangkah ke kolam kenaikan, menerima baptisan akar roh, dan memasuki dunia besar, kekerasan dan kekuatan fisik Sufang secara keseluruhan melampaui tiga harta Dharma. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi, yang bukan merupakan ancaman bagi Sufang, adalah bencana yang mengerikan bagi harta Dharma tingkat raja. Untungnya, Sufang mengendalikan kesengsaraan surgawi. Jika tidak, tiga harta Dharma akan menguap seluruhnya. Segala jenis bahan halus melebur menjadi cairan, terus-menerus menyirami tiga harta Dharma dan menembusnya lapis demi lapis. Sufang mulai memasang segel lagi, memadatkan kiroh abadi dan menyuntikkannya. Dia juga memadatkan formasi abadi yang dangkal, yang merupakan formasi abadi yang paling dasar dan rapuh, dan menyuntikkannya ke dalam tiga harta Dharma pada saat yang bersamaan. Untuk meningkatkan kualitas harta Dharma dan mengubahnya menjadi artefak dao, selain berbagai sumber daya eksternal, formasi internal harus ditingkatkan ke tingkat formasi abadi. Prosesnya sama seperti ketika seorang kultifator melangkah ke kolam kenaikan, menyerap akar roh, memadatkan tubuh abadi, dan berubah menjadi abadi. Dewa juga harus meningkatkan penghalang, teknik budidaya, dan kekuatan mereka ke tingkat dunia hebat. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, kekuatan kesengsaraan di pusaran kesengsaraan surgawi yang kejam sepertinya runtuh. Kesengsaraan surgawi akan segera berakhir. Pembersihan roh. Dia mengambil cairan spiritual dan melihat bahwa api kesusahan dan kesusahan kilat pada tiga harta ajaib akan segera surut. Dia segera memercikannya ke mereka. Membelanjakan. Embusan uap dan kilat menutupi ketiga peralatan ajaib, memicu gelombang kejut yang memaksa Sufang mundur. Pada saat yang sama, tubuh kedagingannya mulai menunjukkan tanda-tanda hancur dan naik level. Dia harus melampaui tiga bencana alam dan melangkah ke alam abadi virtual. Awalnya, dia harus melewati jalan surgawi dan melangkah ke kolam kenaikan sebelum dia bisa mencapai alam abadi. Namun, dia datang ke dunia ini sebagai manusia fana dan telah mengalami segalanya. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah naik ke alam abadi virtual dan menjadi seorang abadi yang selalu dia impikan. Hanya dengan menjadi abadi dia bisa terbebas dari belenggu dunia besar ini. Dia duduk bersila, dan dua sosok muncul di matanya. Li Haoji pergi ke White Cloud Asgard. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku, dan pencapaiannya di masa depan akan serupa denganku. Aku berharap dia dan Hiarark bisa menjadi ahli yang tiada tarannya di White Cloud Asgard. Ini bukanlah kesengsaraan ilusi. Sebaliknya, Sufang memikirkan Li Haoji dan penguasa lima racun. Gelombang kejut keluar dari tubuhnya di bawah pengaruh sebagian kekuatan kesengsaraan. Dia merasa seolah-olah tulang, daging, dan darahnya dihancurkan selapis demi selapis. Air mata peri Sufang meraih dengan tangan kirinya, dan aliran cairan spiritual merah langsung disedot ke dalam mulutnya dari telapak tangan kirinya. Gelombang kedua kekuatan kenaikan sudah mulai melonjak di tubuhnya. Kotoran di placenta keluar dari kulitnya dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Air mata peri mengalir ke mulutnya. Saat bersentuhan dengan tubuh Sufangda yang sempurna, rasanya seperti bongkahan es yang langsung meleleh di bawah suhu tinggi. Itu mengebor daging, darah, meridian, tulang, dan bahkan truki Sufang. Jatuh ke dalam pusaran bencana seperti jatuh ke dalam tungku, dan air mata peri seperti air dingin yang menutupi seluruh tubuh Sufang dengan ngeri. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Sufang terus-menerus menelan beberapa pil abadi dan beberapa sumber daya yang bermanfaat bagi tubuhnya. Kemudian, tubuhnya dipengaruhi oleh kekuatan kenaikan berulang kali, dan sum-sumnya dibersihkan. Dia menelan sejumlah besar sumber daya, dan bahkan lebih banyak kotoran keluar dari plasentanya. Itu sangat menakutkan. Untungnya, Sufang melihat esensi darah dan ki sejati miliknya sudah dipenuhi dengan kekuatan abadi murni dan energi spiritual abadi. Terutama ketika kekuatan kenaikannya menghilang dan tubuhnya mulai terbentuk kembali dengan cepat, tulang, darah, dan ki-nya juga dipenuhi dengan energi spiritual abadi murni dari dunia besar. He he, aku akhirnya memadatkan tubuh abadi yang sebenarnya. Selanjutnya, yang bayiku juga akan berubah menjadi yang abadi. Tubuhnya menghadapi dampak yang tidak mengejutkan, dan sum-sumnya sedang dibersihkan. Namun, saat dia memikirkan bukaan ilahi, gelombang kekuatan kenaikan tiba-tiba datang dari pusaran bencana surgawi. Bukaan ilahi miliknya tiba-tiba melonjak dengan kedalaman yang tak terbatas. Bayi yang miliknya tiba-tiba terbakar di dalam, dan sejumlah besar kekuatan suci jiwa esensi diekstraksi. Aura abadi yang terbakar menyatu dengan aura abadi di tubuhnya. Ada dua karakteristik ketika seseorang menjadi seorang imortal. Tubuh fisik menjadi tubuh abadi. The Yang Infant Transformate Into A Yang Immortal. Sekarang, kedua transformasi sedang berlangsung. Semua ini berarti Su Fang akan segera menjadi dewa virtual. Keabadian Maya. Sekarang, itu adalah kenaikan dan transformasi alami. Su Fang sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Dia ingin melihat aspek penting apa yang perlu dia kuasai ketika dia mencapai alam abadi pertama. Saat ini, dia hanya tahu bahwa begitu dia melangkah ke kolam kenaikan dan memasuki dunia besar, dia akan menjadi dewa virtual. Setelah itu, akan ada roh abadi yang lebih kuat. Namun, dia tidak tahu apa yang berbeda dengan virtual immortal. Segera, dia mendapatkan pemahaman yang benar tentang jiwa esensi dari banyak buku. Virtual immortal adalah alam pertama di dunia besar. Ini terutama memadatkan esensi langit dan bumi, yaitu esens ki, dan mengolah tubuh abadi dan kekuatan abadi di dalam tubuh. Virtual immortal adalah sebuah dunia yang sangat besar. Sama seperti alam lain di dunia besar, alam ini dibagi menjadi sembilan langkah. Itu disebut alam Jiu Suandao. Misalnya, ketika seseorang pertama kali melangkah ke alam virtual immortal, ia akan berada di tahap pertama dari alam virtual immortal. Setelah itu, seseorang akan terus menerobos dan melangkah ke tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, tahap keenam, tahap ketujuh, tahap kedelapan, dan tahap kesembilan. Setelah melangkah ke tahap kesembilan, seseorang dapat melangkah ke alam lain, roh abadi, juga dikenal sebagai dewa sempurna. Spirit immortal secara alami seratus kali lebih kuat dari virtual immortal. Perbedaannya mirip dengan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Alam virtual immortal dibagi menjadi alam Jiu Suandao. Itu dibagi menjadi sembilan langkah. Setiap alam memiliki simbol yang jelas, yaitu tanda Tao. Itu mirip dengan tanda dan tanda di alam fana. Tanda Tao akan muncul di inti emas dan bukaan ilahi. Setelah dewa virtual mengaktifkan jiwa esensi, ki klasik, atau kemampuan mistiknya, dia dapat dengan mudah melihat berapa banyak tanda Tao yang muncul di tubuhnya. Dari sana, dia bisa mengetahui di alam mistik mana dia berada. Tahap pertama dari alam abadi virtual. Karena ini adalah langkah alam mistik pertama, lalu kenapa? Dengan kekuatanku, aku dibatasi dimanapun di dunia besar sebelum aku menjadi seorang dewa. Namun, sekarang aku adalah seorang dewa virtual, aku tidak dibatasi oleh dunia besar. Kekuatanku bisa ditampilkan. Saya bisa menangani enam atau tujuh ahli Daorealem sebagai dewa tahap pertama. He he, pagoda enam jalan Suanhuang akan menjadi tubuh Dao. Begitu saya melangkah ke alam keabadian virtual dan menjadi keabadian, saya akan memiliki harta dharma intrinsik. Mungkin tidak banyak di dunia besar. Saya bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ilahi intrinsik elemen api saya dan kembali ke gunung api emas perak. Saya dapat memperoleh air mata roh abadi dan batu air mata abadi dalam jumlah besar. Saya dapat membuat banyak goblin besar menjadi lebih kuat dan berubah menjadi iblis abadi dalam waktu yang sangat lama. Waktu singkat saat dia terus membersihkan sum-sumnya dan memadatkan tubuh abadinya. Su Fang, yang berada di tengah-tengah transformasi gila, mendapatkan kembali senyuman mendominasi yang dia miliki ketika dia berada di dunia kecil ketika dia memiliki pemahaman yang jelas tentang alam virtual abadi. Tanpa disadari, aura kesengsaraan tiba-tiba menghilang. Langit menjadi tenang dan kembali ke keadaan dingin dan sunyi. Namun, kulit, mata, dan bahkan sehelai rambut Su Fang dipenuhi dengan cahaya murni abadi. Seorang abadi, dia bukan lagi manusia biasa. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya berasal dari belenggu negeri ini. Itu sangat berbeda dari sebelum transendensi kesengsaraan. Hanya ada sedikit belenggu, dia bisa mengaktifkan kekuatan mistiknya dan terbang bebas. Namun, dia tetap harus berkultivasi dengan baik, tetapi tidak di reruntuhan yang terpencil ini. Dia memasukkan dewa iblis dan budak ke dalam harta dharmanya. Dia melihat tiga harta dharma familiar yang telah ditingkatkan menjadi artefak dao dan menelannya ke dalam tubuhnya. Dia terbang ke udara dan bergegas menuju gunung api emas perak. Hanya dalam setengah jam, dia kembali ke gunung api emas perak. Para ahli dari kamar dagang sedang mengaktifkan jimat abadi mereka. Mereka mencemaskan para dewa. Su Fang tidak perlu ikut bersama mereka. Dia menghancurkan jimat abadi dan memasuki tempat tinggal gua api. Dia datang ke puncak gua yang sangat rahasia dan melemparkan arai abadi ke dalam gua. Kemudian, dia melepaskan dewa iblis dan budaknya dan membuat arai abadi di gua lain. Dia menempatkan pot abadi alam semesta kecil dan hampir 30 ribu dewa iblis ke dalam dua arai abadi. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tidak ada yang mengira bahwa gua api akan memiliki begitu banyak goblin besar. Untungnya, ini adalah Flame Mountain. Kekuatan pembakaran alami akan dengan mudah membakar di menki di sekitar gua. Tidak ada yang bisa merasakan aura Big Goblin kecuali mereka berada sangat dekat. Selain itu, Flame Mountain sendiri memiliki beberapa di menki. Itu bisa menyembunyikan puluhan ribu Big Goblin. Semuanya berkultivasi di sini. Terutama mereka yang belum mencapai alam abadi iblis. Saya akan pergi ke gunung berapi dan mencari air mata roh abadi. Ketika saya kembali, Anda semua dapat mulai membangun tubuh abadi Anda. Setelah meninggalkan gua, Kura-Kura Abadi, Raja Bulu Hijau, dan Bai Ling mengikuti. Budak lainnya dan Big Goblin sedang menyerapki spiritual dan berkultivasi di dua arai abadi. Sufang tidak perlu menggunakan Wuling Goblin. Dia sekarang adalah seorang abadi. Dia segera mengaktifkan harta karun natalnya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pagoda 6 Jalan adalah harta karun dao. Tentu saja, itu tidak akan terbakar menjadi abu oleh api. Di bawah misteri Sufang, mereka dikelilingi oleh misteri api. Pagoda 6 Jalur Suanhuang telah menyatu dengan lapisan pertahanan Silver Moon Immortal Armor. Mereka berempat langsung melayang ke dalam kobaran api. Jangkauan penginderaan dari kemampuan Perfected Immortal 10 kali lebih besar dibandingkan saat dia masih manusia. Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan nyala api dalam jarak 1 mil dari Flame Mountain. Dan nyala apinya memang sangat kuat. Mereka membakar Pagoda 6 Jalan Suanhuang hingga mendidih. Itu terus-menerus mendesis. Jika ini terus berlanjut, Pagoda 6 Jalan Suanhuang mungkin akan terbakar. Untungnya, dia sangat cepat. Ketika dia merasakan aura, dia melepaskan kekuatan kendalinya dan mengambil sejumlah besar batu air mata abadi dari api. Dia juga tertarik dengan jenis ki spiritual khusus. Ketika mereka mencapai kedalaman api, mereka melihat sebuah tebing yang sepertinya terbentuk dari tulang monster raksasa. Dari retakan tulang, cairan perak sesekali menetes ke bawah. Batu air mata abadi. Tidak hanya ada batu air mata abadi, tetapi ada juga aura iblis yang kuat yang datang dari tebing seperti tulang. Sufang melepaskan pot abadi langit dan bumi mini dan mulai menyerap sedikit air mata roh abadi. Aku rasa gunung api emas perak ini benar-benar terbentuk dari tubuh iblis yang lebih besar yang telah jatuh. Dunia yang lebih besar ini bahkan lebih sulit dibayangkan daripada dunia yang lebih kecil. Penciptaan segala sesuatu dapat membentuk tempat yang berbahaya. Jangan terjatuh. He he, ada begitu banyak iblis kecil yang menunggu untuk menjadi dewa. Dan batu air mata abadi ini akan sangat membantu kita. Bai Ling tersenyum saat dia melihat mini universe immortal pot menyerap batu air mata abadi. Sekitar dua jam kemudian, Sufang harus pergi. Beberapa arai abadi di dalam pagoda enam jalan Suan Huang sudah mulai menyebar. Dalam satu jam lagi, pagoda enam jalan akan hancur menjadi reruntuhan. Setelah terbang keluar dan memasuki dua arai abadi, Sufang melakukan sesuatu yang bahkan dewa abadi di atas alam roh abadi pun terkejut. Dia sebenarnya mulai membagikan batu air mata abadi di depan puluhan ribu Big Goblin. Sufang tidak pelit sama sekali ketika Big Goblin menerima tiga air mata abadi. Bahkan selusin iblis abadi dan budak yang tertindas di dunia besar sedang menyaksikan adegan ini. Pada akhirnya, bahkan mereka menerima sebagian dari air mata abadi. Ini adalah janji Sufang kepada mereka. Jika mereka mengikutinya, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka semua akan mengejar dao besar bersama-sama dan menjadi dewa terkuat. 899 Saat kekuatan Big Goblin meningkat, kekuatan pagoda enam jalur Suanhuang akan meningkat. Karena pagoda enam jalan adalah harta Dharma Intrinsik Sufang, secara alami hal itu akan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Goblin besar menyatu dengan air mata roh abadi dalam susunan abadi dan menyerap kekuatan abadi dari dunia besar. Kekuatan penyu abadi, Raja Bulu Hijau, dan Bai Ling meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Semuanya adalah keberadaan khusus. Bai Ling adalah burung Bangoroh yang paling biasa. Dia bukanlah eksistensi istimewa seperti Kaisar Vermilion, penyu abadi, atau Raja Bulu Hijau. Namun, dia secara tidak sengaja mendapatkan warisan dari Chaos Heavenly Lord dan memiliki Chaos Ring. Dia telah melampaui semua Big Goblin. Bahkan Sufang merasa malu dengan kekuatannya. Kaisar Vermilion, yang mulia iblis Penusuk Langit, Raja Iblis Berkepala Sembilan, Naga Bumi Sembilan Segmen, Raja Iblis Brute Force, dan Wuling Goblin juga meningkat kekuatannya. Mereka secara bertahap melampaui iblis abadi tingkat rendah di dunia besar. Terutama Kaisar Vermilion. Kekuatannya sekarang sebanding dengan Raja Bulu Hijau, Penyu abadi, dan Bai Ling. Kekuatannya mungkin akan segera mencapai tingkat yang menakutkan. Selusin budak juga telah memperoleh air mata roh abadi. Meskipun itu tidak banyak membantu para dewa roh seperti mereka, mereka dapat merasakan bahwa di bawah kendali Sufang, mereka tidak lagi harus menjadi budak. Ketika Sufang dan Big Goblin sedang berkultivasi, mereka berpencar dan bersembunyi di gua api untuk melindungi mereka. Tanda Dao. Saya tidak memiliki inti emas. Ada tanda Dao yang jelas dicelah ilahi dan asal inti emas saya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Sufang telah duduk bersila dalam susunan abadi, menyerap kiro abadi khusus dari gunung api emas dan perak. Kualitas Pagoda 6 Jalan Suanhuang terus meningkat. Kultivasinya sendiri juga mengalami transformasi selangkah demi selangkah. Buku Iblis Surgawi, Kitab Esensi Ilahi Kaisar Ilahi, Seni Dau Tanpa Batas, Awan Api Ilusi, Kebenaran Etiril, Transformasi Sembilan Yang Sembilan, dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi semuanya berbeda dari dunia kecil. Setelah mencapai keadaan abadi dan mengembangkan teknik budidaya ini, terlihat jelas bahwa teknik tersebut sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah berkultivasi, asal inti emas didantiannya akan membentuk jejak inti emas. Ini adalah tanda Dao. Tanda Dao. Ada juga tanda Dao di luar celah dewa, yang terjalin satu sama lain seperti penghalang yang melindungi lubang dewa. Jelas sekali bahwa satu tanda Dao telah menciptakan fenomena yang luar biasa. Ini adalah fenomena alam mistik Sembilan Tau ketika seseorang mencapai alam abadi virtual. Itu memudahkan makhluk abadi untuk memahami perubahan di alam mereka. Kodeks surga iblis tidak banyak berubah di dunia yang lebih besar. Hanya segel pembuka segel iblis langit yang masih bisa dipupuk sebagai yang abadi. Sihir Daois tanpa batas dan kitab suci asal dewa Kaisar Sage masih dapat dikembangkan, namun tidak dapat dibandingkan dengan aspek ajaib dari dunia yang lebih rendah. Tidak, kata Yang Ki. Akan sangat disayangkan jika kita menghilangkannya. Mengapa kita tidak menggabungkannya dengan kitab suci misti yang sebenarnya? Dengan begitu, kita akan dapat mengembangkan inti sari dari tiga seni energi yang hebat. Saya mengembangkan banyak kemampuan ilahi di dunia yang lebih rendah. Sekarang setelah saya mencapai kenaikan abadi, rasanya seperti aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi sungai besar. Rasanya seperti mengembangkan seni energi bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Kitab suci misti yang sejati, Transformasi Sembilan Yang Sembilan, Awan Api Ilusi, dan Seni Memperpendek Kehidupan Karya Surgawi bukanlah bagian dari dunia yang lebih rendah. Sekarang, karena saya abadi, saya benar-benar dapat mengolahnya dan menggabungkannya. Mereka, Dao Kaisar adalah salah satu dari tiga ribu Dao besar, dan aku sudah memiliki energi Kaisar dalam jumlah yang mengejutkan di dalam diriku. Di masa depan, aku perlu menemukan kitab suci asal dewa Transcendensi Kaisar Sage. Dao yang hebat. Itu adalah sebuah legenda. Dikatakan bahwa ada tiga ribu Dao besar, dan jika seorang kultifator dapat menguasai salah satunya saja, mereka dapat meremehkan semua ciptaan. Armor Dewa Embryo Daging Tiba-tiba, desain abadi muncul di kulitnya. Itu adalah rancangan yang abadi, bukan rancangan yang sebenarnya. Setelah menjadi makhluk abadi virtual, Sufang dipenuhi dengan kekuatan abadi, serta energi darah animasi dari dunia yang lebih besar. Oleh karena itu, wajar jika pertahanannya berada pada level desain abadi. Jubah Tau berwarna merah tua muncul, yang merupakan bentuk pertahanan paling dasar yang bisa dimiliki seorang kultifator tanpa harta magis. Meskipun ia memiliki zira abadi bulan perak, zirah dewa embryo daging adalah benda pelindung yang paling penting bagi seorang kultifator. Pagoda enam jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, dan labu roh awan berapi semuanya telah menjadi artefak dao. Meskipun artefak dao tingkat rendah, saya sudah lama dapat menggunakannya dengan bebas. Di masa depan, sebagai kekuatan saya menerobos, kualitas mereka juga akan meningkat. Setelah sekian lama, dia memasuki tiga harta ajaib. Ruang di dalam harta magis menjadi beberapa kali lebih besar dan lebih kokoh. Mereka juga dipenuhi dengan immortal ki. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan artefak dao seperti roda empat sisi taring hantu atau bahkan pot abadi alam semesta kecil, tiga artefak dao yang hebat akan terus meningkat seiring dengan budidaya Sufang. Di masa depan, mereka pasti akan melampaui harta magis lainnya. Dia kemudian memeriksa yang abadi. Yang abadi adalah yang bayi, yang juga merupakan keseluruhan jiwa esensi. Di masa lalu, itu adalah sosok manusia yang ilusi. Sekarang, ia memiliki desain yang abadi, dan memiliki bentuk yang nyata dan kokoh. Ini adalah yang imortal, kehidupan kedua seorang kultifator. Domain. Tiba-tiba, dengan sebuah pikiran, kekuatan terdistorsi keluar dari matanya. Bidang aura abadi selebar 100 kaki tiba-tiba terbentuk di sekitar Sufang. Di bidang aura ini, dia bisa mengendalikan segalanya. Bahkan jika ini adalah gua api, tidak ada kekuatan yang bisa menembus medan aura ini. Ini adalah domain yang diciptakan oleh transformasi bentuk dewa. Setelah domain dibuat, seseorang dapat memiliki kendali mutlak atas ruang yang dikendalikan oleh domain tersebut. Ini akan sangat berguna saat menghadapi musuh yang kuat atau saat berkultivasi. Seluruh tubuh Sufang telah melampaui dunia fana. Dia sekarang benar-benar abadi. Kemudian, dia memasuki kedalaman 15 meridian yang dan melihat pecahan dunia yang paling indah. Fragmen dunia, bunga batu teratai emas, masih dikelilingi oleh lima lingkaran cahaya galaksi. Tampaknya setelah datang ke dunia besar, pecahan dunia tidak mengalami perubahan yang jelas. Hanya saja lima lingkaran cahaya galaksi digantikan oleh aura abadi. Fragmen dunia menyerap kekuatan dunia, yang berisiki abadi dari dunia besar. Desir gelombang. Tiba-tiba, lautan meridian yang yang berkembang di sembilan perubahan sembilan matahari tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengejutkan. Itu membentuk sambaran petir. Sufang terkejut. Dia segera keluar dari meridian yang sekarang, di tepi paling kanan dari 15 meridian yang, meridian yang ke-16 yang sedang dalam proses pembentukan berubah menjadi warna seperti batu giyok dan terbakar dengan api sungguhan. Kebetulan sekali, saat aku menjadi seorang imortal, meridian yang ke-16 juga akan berhasil terbentuk. Dengan cara ini, kekuatanku secara keseluruhan akan berubah lagi. Dia sangat senang sampai dia hampir menangis. Ketika dia paling membutuhkan kekuatan, meridian yang ke-16 muncul secara tak terduga. Faktanya, semuanya logis. Setelah datang ke dunia besar dan bertransformasi menjadi dewa virtual dengan tubuh dewa, semua yang ada di tubuhnya akan berubah drastis. Sufang telah menyerap banyak kekuatan dunia di dunia besar. Transformasi ini juga akan membawa perubahan besar pada energi yang murninya. Kelahiran 16 meridian yang juga merupakan hal yang biasa. Setelah menjadi seorang abadi dan mengolah sembilan perubahan sembilan matahari, energi yang murni jauh lebih besar daripada di dunia kecil. Oleh karena itu, di masa depan, pembentukan meridian yang dan teknik budidaya akan sangat berubah. Sufang mulai menggunakan sembilan perubahan sembilan matahari untuk membentuk meridian yang ke-16. Gelombang suara mirip tsunami membuat meridian yang semakin mirip meridian batu giok. Tidak sampai setengah tahun kemudian meridian yang ke-16 menjadi tenang dan mulai membentuk meridian yang ke-17. Karena aku telah memutuskan untuk pergi ke konstelasi sembilan langit untuk berkultivasi, aku harus mulai menyatu dengan segel dao yang ditinggalkan oleh Huangfu Hua Ying dan mengembangkan seni fase kecil sembilan bintang langit. Kemudian, setelah aku memasuki konstelasi langit sembilan surga, saya bisa mulai berkultivasi. Itu adalah faksi budidaya yang disebut Istana Abadi Awan Putih. Tiba-tiba, jimat abadi muncul di tangan Sufang. Kata-kata, Awan Putih, sangat jelas dan hidup. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Awan Putih ketika dia secara tidak sengaja bertemu dengannya saat itu. Seharusnya itu diambil oleh wanita misterius itu, tapi tertinggal di tangannya. Dia juga memikirkan Li Hao Ji dan penguasa lima racun. Setelah sekian lama, dia membuang pikiran-pikiran yang tidak perlu itu. Dia mengeluarkan suan guang. Di dalamnya ada segel seukuran kepalan tangan. Ini adalah segel dao dari Huangfu Hua Ying. Itu adalah eksistensi yang diringkas dari esensi kehidupan, kultivasi, tanda kehidupan, dan esensinya. Dia sedikit merasakan segel dao. Memang, di dalamnya terdapat sejumlah kekuatan dunia. Itu jauh lebih kuat daripada roh ki abadi di dunia besar. Dia segera melepaskan domainnya dan mulai menuangkan sejumlah besar keinginan ke dalamnya. Semua pola abadi dan segel abadi di segel dao mulai menyatu dengan keinginannya. Beberapa esensi truki juga mulai diserap oleh telapak tangan Su Fang. Dan di bagian terdalam dari segel dao, ada beberapa kata abadi. Itu juga merupakan kata-kata terakhir yang ingin diucapkan oleh segel Huangfu Dao. Misalnya, seni fase kecil sembilan bintang surgawi yang tertinggal hanyalah metode pengantar pengembangan mental. Untuk mengembangkan metode kultivasi yang sebenarnya, seperti pergi ke konstelasi sembilan surga dan menjadi murid. Contoh lainnya adalah sesama murid yang membunuhnya. Namanya Huangfu Saoyue, dan dia berasal dari keluarga yang sama dengannya. Namun, Huangfu Saoyue adalah putra seorang selir. Statusnya di keluarga Huangfu tidak tinggi, tetapi dia tetap seorang kultivator yang berbakat. Mengandalkan usahanya sendiri, ia menjadi murid resmi di konstelasi sembilan surga dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Huangfu Hua Ying tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh sesama muridnya saat sedang berlatih. Huangfu Saoyue adalah kultivator muda yang mengendalikan selusin ahli untuk mencari Huangfu Hua Ying di jurang maut, kan? Wajah dan seseorang tiba-tiba mengembun di matanya. Su Fang sudah pernah bertemu Huangfu Saoyue sekali. Dalam kata-kata abadi yang ditinggalkan Huangfu Hua Ying, dia tidak meminta Su Fang untuk membalas dendam padanya. Tapi Su Fang masih bisa merasakan kebencian dan kengganan pada Seigel Dao. Siapa yang rela mati seperti ini? Huangfu Hua Ying, terima kasih telah membimbingku ke konstelasi sembilan surga. Aku pasti akan menemukan petinggi keluarga Huangfu sehingga kamu bisa mati dengan tenang. Adapun Huangfu Saoyue itu, dia juga harus membayar harga untuk pembunuhan itu. Anggota klannya. Setelah menyerap semua kata abadi, Su Fang mulai memahami metode pengantar penanaman mental untuk konstelasi sembilan surga. Metode dasar penanaman Metode penanaman mental ini sebenarnya seperti memakan ki di dunia fana. Makan ki adalah cara sederhana untuk mengolah ki. Seni kecil sembilan bintang surgawi terutama untuk menyerap esensi dunia. Bagaimana dewa bisa menyerap energi dunia? Tentu saja, ada jalan. Mengolah seni kecil sembilan bintang surgawi tidak memiliki persyaratan tinggi untuk tubuh fisik. Ada banyak cara untuk mengolahnya. Jika seorang kultifator memiliki latar belakang, akan mudah untuk memulainya. Jika seorang murid biasa tidak memiliki latar belakang, hanya ada satu cara untuk mengembangkannya. Biarkan tubuh fisik menghadap bintang dan perlahan-lahan menyerap energi dunia melalui makan ki. Seiring berjalannya waktu, dibutuhkan setidaknya seratus tahun hingga seribu tahun untuk membuka jembatan antara tubuh fisik dan dunia, sehingga energi dunia dapat memasuki tubuh fisik. Itu sedang makan ki. Mengolah seni kecil sembilan bintang surgawi tidaklah mudah. Murid biasa harus menghabiskan seribu tahun hanya untuk makan ki. Dan setelah seribu tahun, bahkan jika mereka bisa makan ki, mereka tidak akan bisa begitu saja melahap energi dunia. Mereka harus menyelesaikannya selangkah demi selangkah dan membentuk lubang dewa khusus, inti emas, dan sebagainya. Mungkin diperlukan waktu hampir sepuluh ribu tahun bagi seorang murid untuk benar-benar memulai dan mengembangkan seni kecil sembilan bintang surgawi. Tempering Ini adalah pemahaman paling langsung Sufang tentang seni kecil sembilan bintang surgawi. Metode budidaya ini sebenarnya mirip dengan budidaya kebenaran ethereal dan fragment dunia yang dilakukan Sufang. Secara umum, itu menggunakan esensi dunia untuk melemahkan tubuh fisik. Setelah itu, seseorang akan menggunakan tubuh fisik untuk melunakkan esensi dunia, membentuk jembatan antara tubuh fisik dan dunia. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat benar-benar menyerap esensi dunia melalui metode penanaman. Esensi dunia tidak ada begitu saja di bintang-bintang. Itu adalah kekacauan primordial yang mengandung banyak kekuatan kompleks. Penggarap akan menyerap kekuatan-kekuatan ini ke dalam tubuh mereka, meredamnya, dan mengolahnya sesuai dengan metode budidaya. Hanya dengan begitu mereka dapat menyerap energi dunia yang tidak berarti ini. Sembilan ratus Ternyata mengolah kekuatan dunia di konstelasi sembilan surga juga tidak mudah. Itu adalah jalan berduri yang penuh tantangan, kesulitan, dan bahaya. Selama waktu ini, dia dan Lau juga mendiskusikan seni kecil sembilan bintang surgawi. Lau tiba-tiba memuji Sue Yu, dengan perpaduan fragment duniamu saat ini, kamu telah melampaui dewa virtual, dewa roh, dan bahkan lebih banyak lagi dewa. Menurutku, tidak banyak orang di konstelasi sembilan surga yang bisa mengendalikan dunia. Fragment Para dewa yang memiliki fragment dunia adalah putra surga yang bangga, burung phoenix di awan, atau ahli tak tertandingi di dunia besar. Apakah begitu? Hal ini membuat Su Fang bingung. Pada mulanya tidak ada banyak fragment dunia. Ada begitu banyak dewa. Dari 10.000 dewa, sudah lumayan bagi seseorang untuk mendapatkan sebuah fragment dunia. Dan ini hanya mendapatkan sebuah fragment dunia. Yang abadi ini perlu di setidaknya puluhan ribu tahun berkultivasi untuk menyatu dengan pecahan dunia. Jika bakatnya tidak cukup baik, dia tidak akan bisa menyatu dengan pecahan dunia bahkan setelah 100.000 tahun. Pikirkanlah, seberapa sulitkah mengolah sebuah fragment dunia? Yang lebih penting, tidak hanya sulit untuk mendapatkan sebuah fragment dunia, tetapi untuk menyatu dengan harta karun ini bahkan lebih sulit lagi. Banyak kultifator menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa bisa melakukannya. Menyatu dengan pecahan dunia Di konstelasi sembilan surga, dewa yang dapat sedikit menyatu dengan fragment dunia mungkin adalah eselon atas dan elit faksi. Anda sudah memahami kedalaman fragment dunia. Oleh karena itu, Anda dapat mengolah fragment dunia di dunia fana. Itu terlalu tinggi. Banyak dewa baru mulai mengolah fragment dunia setelah mereka menjadi ahli. Lo menggumamkan desahan panjang, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang yang suka mengobrol. Su Fang bertanya lagi, bagaimana seni kecil sembilan bintang surgawi? Ini dianggap sebagai teknik budidaya tingkat menengah di dunia besar yang tak terbatas. Ini hanya tingkat menengah. Dunia ini sangat besar. Ini adalah dunia yang hebat. Tentu saja, ada lebih banyak dewa yang belum pernah kamu temui, serta ruang waktu misterius dan kuno di luar dunia tersebut. Misalnya, alam iblis, alam iblis alam, dan faksi lain yang akan Anda temui di masa depan semuanya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Alam setan. Alam setan. Itu terlalu jauh. Dia belum pernah mendengarnya di dunia kecil. Hanya ketika dia datang ke dunia besar dan bertemu lo barulah dia tahu apa itu ras iblis yang sebenarnya. Luo Kie tersenyum. Jika Anda bisa menjadi ahli dalam konstelasi sembilan surga, Anda akan mampu mengendalikan sebuah fragment dunia dengan sempurna. Kemudian Anda akan dapat menuju ke kontinum ruang waktu yang lebih kuat. Kontinum ruang waktu itu memiliki banyak kekuatan kuno, dan salah satu dari mereka adalah keberadaan yang menakutkan. Pertama-tama Anda harus memahami konstelasi sembilan surga. Kemudian Anda akan menyadari betapa besarnya dunia ini. Karena dunia besar ini tak terbatas, saya akan berkultivasi dengan damai. Saya akan mengambil langkah demi langkah. Pada saat yang sama, saya juga akan memperoleh roh Valetki Dharma dan menjadi lebih kuat bersama teman-teman saya. Saya juga percaya bahwa saya akan benar-benar memahami luasnya dan tidak terbatasnya dunia yang besar ini. Kepercayaan diri. Setiap kata yang keluar dari Su Fang dipenuhi dengan sikap keras kepala. Ini adalah kepercayaan diri dan pengakuan atas ketekunannya sendiri. Dia terus berkultivasi selama 10 tahun berikutnya. 10 tahun kemudian, keseluruhan kekuatan Su Fang dan Big Goblin meningkat dua kali lipat. Meskipun mereka belum menerobos ke alam abadi virtual satu dao, kekuatan mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain Raja Bulu Hijau dan Bai Ling, Goblin besar dan para budak lainnya kembali ke harta Dharma mereka. Menginjak pedang siang berbintang, dia membawa Raja Bulu Hijau dan Bai Ling keluar dari gunung api emas perak. Aliansi Pedagang? Aliansi Pedagang, apakah menurut Anda saya, Su Fang, adalah seekor semut? Saya harus berterima kasih kepada Anda karena secara tidak sengaja mengizinkan saya datang ke gunung api emas perak ini. Saya tidak hanya menjadi abadi, tetapi saya juga meningkatkan tiga artefak daoku. Setelah terbang keluar dari ruang hampa yang hancur ini, Su Fang langsung terbang menuju tanah ekstrim air korosif. Untuk mencapai konstelasi sembilan surga, dia harus melewati daratan ekstrim itu. Selain itu, dia juga harus membeli beberapa pil abadi. Dalam perjalanan ke konstelasi sembilan surga ini, dia harus melewati banyak area berbahaya dalam kehampaan. Setelah melangkah ke tanah ekstrim air korosif dan melihat kota itu lagi, Su Fang mencibir dengan dingin. Setelah memasuki kota, dia menemukan aliansi pedagang biasa dan mulai menjual batu air mata abadi dalam jumlah besar. Dia juga memperdagangkan beberapa sumber daya yang tidak dia perlukan untuk saat ini. Dengan cara ini, dia berencana menggunakan sebagian besar sumber dayanya untuk membeli 100 ribu pil esensi abadi. Pil esensi abadi adalah pil abadi yang biasa diminum Su Fang. Di alam besar, pil esensi abadi seperti mata uang yang beredar di mana-mana. Namun, pil esensi abadi bermutu tinggi sangat berharga. Pil esensi abadi dapat memadatkan kekuatan abadi untuk makhluk abadi dan memperkuat fondasinya. Efeknya setara dengan pil esensi murni dari alam kecil. Jika aku bisa menyempurnakan pil impotensi di alam besar, aku tidak bisa. Artefak dao penyempurnaan pil sangat mahal. Aku hanya bisa mendapatkan satu artefak dao penyempurnaan pil jika aku mengeluarkan 100 artefak dao. Lupakan saja, saat aku sampai di konstelasi sembilan surga dan perlahan-lahan memperkuat fondasiku, aku akan membeli artefak dao penyempurnaan pil dan memurnikan pil di alam besar. Dengan cara ini, aku tidak akan dibatasi dimanapun. Dia tinggal selama beberapa hari. Setelah mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar, cukup baginya untuk menuju ke Istana Astral Sembilan Surga, dia meninggalkan zona bahaya air korosif bersama Raja Greenfeeder dan Bai Ling. Dia menerbangkan pedangnya menuju kehampaan yang dalam di depan dunia besar keberuntungan Yuan dan dunia besar Ao Abadi. Alam Abadi Spirit 6 Kota Abadi yang besar dipenuhi dengan dewa. Alam Abadi begitu makmur dan mewah sehingga mustahil untuk melihat ujung kota abadi dengan mata telanjang. Beberapa istana abadi yang luar biasa melayang di atas kota. Istana abadi ini adalah tempat yang hanya dimiliki oleh toko utama dari alam Abadi Spirit 6. Tiba-tiba, tiga orang terbang dari atas istana abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah Master Abadi Lengshin, Jing Yuan, dan dewa berjubah putih dari Istana Kaisar Tenang. Immortal berjubah putih itu melirik ke arah Master Abadi Lengshin. Di mana yang lainnya? Saya sudah memberi perintah agar mereka berkumpul di atas kota abadi. Tuhanku, jika kita turun sedikit, kita akan bisa bertemu dengan mereka. Guru Abadi Lengshin menjawab dengan penuh hormat. Ketiganya dipakai untuk bepergian saat mereka terbang menuju tanah. Untungnya, Immortal berjubah putih tampaknya memiliki kemampuan ilahi yang kuat. Di langit, ketiganya praktis transparan. Tuhanku, kami menerima beberapa informasi tentang keberadaan Sufang di tanah ekstrim ibu kota jiwa, tetapi kami tiba-tiba kehilangan kontak. Tidak mudah menemukannya. Jangan khawatir, dia tidak akan menghilang begitu saja. Dia mungkin berada di alam abadi Spirit 6 atau di sekitar alam abadi. Kita harus menemukannya bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Di langit, mereka bertiga berbicara dari waktu ke waktu. Dapat dilihat betapa besarnya keinginan Immortal berjubah putih untuk menemukan Sufang. Dentang, dentang. Tiba-tiba, saat mereka bertiga tiba di langit, lebih dari seratus dewa di tanah dan di langit akan terbang. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh sebuah penghalang. Selain itu, sejumlah besar ahli muncul dari penghalang dan menghentikan orang-orang ini untuk terbang. Langit adalah area terlarang. Menurut peraturan kota abadi, hanya orang dengan lencana abadi yang bisa memasuki area terlarang. Sejumlah besar dewa muncul di langit di atas tanah. Mereka semua mengenakan Immortal Armor dan terlihat sangat mengesankan. Salah satunya adalah dewa luar biasa yang menghentikan dewa di bawah agar tidak terbang. Tuan, saat ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tiba-tiba, para dewa di bawah berlutut di langit. Pemandangan ini menarik perhatian para dewa yang melewati kota. Sepertinya mereka punya latar belakang tertentu. Para dewa di atas penghalang sepertinya menyadari sesuatu ketika mereka melihat dewa berlutut dan tiga dewa di depan mereka. Itu adalah Master Abadi Leng Xin, Jing Yuan, dan Dewa Abadi Berjubah Putih. Immortal Berjubah Putih melambaikan tangannya dan semua dewa di bawah berdiri. Dia membawa Guru Abadi Leng Xin dan Jing Yuan dan perlahan-lahan terbang di langit. Dewa yang mengendalikan penghalang tidak berani mengatakan apapun. Immortal Berjubah Putih menangkupkan tinjunya ke arah dewa. Saya utusan Kediaman Kaisar Ketenangan. Saya ingin bertemu dengan penguasa kota di kota Anda. Mohon informasikan kepadanya. Kediaman Kaisar Ketenangan Gelombang. Beberapa jenderal menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Kediaman Kaisar Ketenangan. Itu adalah kekuatan dahsyat yang terkenal di dunia besar. Meskipun ini adalah alam abadi Spirit Enam, itu hanyalah salah satu dari alam abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar Yuan. Meski sangat kuat, Kediaman Kaisar Ketenangan juga tidak lemah. Tunggu sebentar. Beberapa dari mereka dengan cepat mengirimkan segel abadi mereka. Jing Yuan memandang Guru Abadi Leng Xin. Itu hanya alam abadi Spirit Enam. Apakah ia benar-benar menganggapnya sesuatu? Jika kediaman Kaisar Ketenangan marah, bahkan penguasa alam abadi pun harus bersikap sopan. Ini tidak hanya sopan, tapi juga sangat sopan dan penuh hormat. Meskipun penguasa alam dari alam abadi memiliki status tinggi dan merupakan seorang Kaisar, Kaisar Ketenangan Tertinggi kita adalah Kaisar Abadi yang melampaui Kaisar Abadi. Penguasa alam dari Dewa Kecil Alam secara alami harus menghormati. Guru Abadi Leng Xin mendengus dan diam-diam berkata kepada Dewa Berjubah Putih, Tuan, hanya demi Su Fang, kami secara langsung mengungkapkan identitas kami dan menggunakan kekuatan tertinggi kediaman Kaisar Ketenangan. Kami pasti akan menangkap Su Fang itu. Masalah ini baru saja mulai muncul ke permukaan. Sebelum rahasia sutra hati Tau Etiril menyebar ke alam abadi besar lainnya, kita harus menemukan orang itu terlebih dahulu. Rumor mengatakan bahwa Kaisar manusia tiba-tiba memahami kitab suci Etiril dan menyebabkan keributan besar di dunia besar. Su Fang itu memperoleh warisan Kaisar manusia. Jika dia secara tidak sengaja menyebabkan kitab suci Etiril menimbulkan keributan besar saat berkultivasi, maka semua orang akan mengetahui rahasia kitab suci Etiril. Imortal Berjubah Putih tiba-tiba melihat ke langit. Tidak perlu menunggu. Ayo pergi. Dia benar-benar gagah berani. Memimpin mereka berdua dan para ahli di bawah, makhluk abadi Berjubah Putih meratakan penghalang dengan menggoyangkan tubuh harimaunya dan dengan angkuh terbang ke langit. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Itu tampak seperti sungai bintang, tapi sebenarnya itu adalah alam luar yang hampa. Alam luar jauh dari dunia besar. Ada juga zat, tapi kebanyakan adalah kekuatan penghancur alami, seperti es, api, dan petir. Pada saat ini, mereka bertiga perlahan terbang melintasi dunia yang dipenuhi salju. Ada langit, tapi tidak ada tanah. Sebaliknya, ada sejumlah besar pecahan batu dan benda lain, termasuk kepingan salju dan es, yang mengambang di kehampaan. Begitulah selama bertahun-tahun, tidak pernah mencair. Mencicit. Dunia begitu dingin sehingga gigi Green Feather King, Bai Ling, dan Su Fang terus bergemeletuk. Tubuh mereka telah membentuk jubah es. Sudah lebih dari 20 tahun. Mereka tidak pernah berhenti untuk beristirahat. Sejak mereka meninggalkan tanah ekstrim air korosif, mereka telah melewati banyak alam luar yang berbeda. Untungnya, mereka memiliki banyak pil abadi untuk dikonsumsi dari waktu ke waktu. Selain itu, mereka telah mengembangkan kekuatan dunia, sehingga mereka masih dapat menyerap sebagian energi spiritual dunia dari waktu ke waktu. Bai Ling Lesu. Apakah masih jauh? Su Fang tanpa daya mengeluarkan peta dan membandingkannya. Dia sangat terkejut. Ada tempat berbahaya lain di depan. Ini sangat mirip dengan gunung api emas perak. Namanya Ladang Salju Ilusi. Setelah melewati sana, tidak akan ada bahaya lagi. Kita bisa terbang dengan cepat dan mencapai reruntuhan alam luar tempat konstelasi 9 surga dalam 5 tahun. Ladang Salju Ilusi. Ada tempat berbahaya lainnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Su Fang melihat di buku-buku yang dia kumpulkan di tanah ekstrim air korosif bahwa Ladang Salju Ilusi dapat dianggap sebagai tempat pelatihan konstelasi 9 surga. Secara keseluruhan, mencapai Ladang Salju Ilusi setara dengan memasuki wilayah konstelasi 9 surga. Tiga tahun berlalu tanpa henti di kehampaan bersalju. Tiba-tiba, es besar yang mengambang di tengah badai salju muncul di depan mereka bertiga. Itu adalah zat yang membeku. Lapangan Salju Ilusi. Melihat badai dan bebatuan beku serta kotoran di sekitar mereka, mereka melihat dunia es dan salju yang seperti mimpi di depan mereka. Dinginnya pasti luar biasa. Kita harus lebih berhati-hati. Kita mungkin akan mengonsumsi lebih banyak energi spiritual jika kita masuk ke sana. Terlebih lagi, ada banyak binatang iblis, makhluk abadi iblis, dan monster yang tinggal di Ladang Salju Ilusi. Menurutku kamu harus memasuki harta ajaib. Lebih nyaman bagiku untuk bepergian sendirian. Su Fang berkata pada Bai Ling dan Green Feather King. Keduanya tidak keberatan. Meskipun mereka lebih kuat dari Su Fang, kemampuan mereka untuk mengendalikan dunia masih jauh dari cukup. Jika mereka bepergian bersama ke sini, itu akan membuang banyak energi spiritual Su Fang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.